Kisah Pedang di Sungai Es Jilid 13 Kiranya tumbuh-tumbuhan di sekitar Kang Hei Tian itu adalah aneka macam bunga berbisa yang ditanam Tian Mo Kau Chu, bukan saja bau harum bunga itu dapat membuat orang hilang ingatan, bahkan bila kulit orang terkena bubuk sari bunga itu seketika kulit daging bisa membusuk. Meski Kang Hei Tian memiliki ilmu pelindung badan, tapi betapapun hawa murninya tidak sempat disalurkan cantro tubuhnya secara merata hingga di mana tenaga sakti pelindung badan itu agak lemah, di situ lantas terserang hawa berbisa itu. Untung Kang Hei Tian sekarang bukan lagi Kang Hei Tian yang dulu, meski terkena sedikit racun juga tidak sampai roboh pingsan. Dengan menahan napas segera Hei dan menubruk maju lagi. Tapi karena terhalang oleh serangan racun bunga itu, jaraknya dengan Tian Mo Kau Chu telah bertambah jauh hingga cengkeramannya ini luput. Dan ketika kakinya menyentuh tanah, segera ia bermaksud meloncat ke depan untuk menyerang pula. Tapi mendadak tanah di mana ia berpijak itu tahu-tahu melekah menjadi sebuah lubang. Dengan tenaga sentuhan tadi Hei Tian sempat mengejot kakinya hingga tubuhnya mengapung ke atas. Tapi Tian Mo Kau Chu telah mengebas lengan bajunya menyempuk sambil membentak, turunlah ke situ. Sekali jam red dapat Hei Tian pegang lengan baju lawan, waktu Tian Mo Kau Chu menarik sekuatnya, maka terdengarlah suara beret yang panjang, lengan baju itu robek sepotong. Dan karena kehilangan pegangan, kembali tubuh Kang Hei Tian merosot ke bawah lagi. Tenaga ke bawah Tian Mo Kau Chu ditambah tenaga tarikan Kang Hei Tian sendiri itu sangat keras hingga daya menurunnya menjadi lebih cepat. Di tanah tadi sudah melekah suatu lubang besar, sekali Kang Hei Tian terperosot ke dalam lubang itu, susahlah baginya untuk mengapung ke atas pula. Lekas-lekas ia menyedot nafas dalam-dalam, lalu berjumpalitan sekali untuk menahan daya merosotnya yang sangat hebat itu, dengan demikian dapatlah ia tancap kakinya ke bawah dengan selamat. Saat lain, tiba-tiba terdengar pula suara gedebuk yang keras tidak jauh di sampingnya, terang ada orang lain ikut jatuh juga ke dalam lubang besar itu, bahkan jatuhnya kedengaran lebih keras dari dia. Segera Hei Tian mencengkeram ke tempat suara itu, tapi kena mencengkeram secomet jarum tajam hingga jarinya terluka dan berdarah. Selagi Kang Hei Tian hendak mengamat-amati apakah yang terjadi sebenarnya, tiba-tiba orang itu sudah lari dalam kegelapan. Di dalam lubang itu gelap gulita hingga tidak dapat melihat sesuatu. Tapi dari suara pernafasan tadi dapat diketahui oleh Hei Tian bahwa yang menyusul jatuh ke dalam lubang itu ada dua orang. Dengan sendirinya mereka itu adalah Tian Mo Kau Chu dan Aoyang Wan. Kiranya tenaga betotan Kang Hei Tian tadi telah menggunakan daya lekat yang keras, meski lengan baju Tian Mo Kau Chu robek sebagian, tapi tenaga lekat itu toh tetap menariknya ke depan hingga ikut terperosot ke dalam lubang itu bersama Aoyang Wan. Sesudah sejenak Hei Tian mengumpulkan semangat dan curahkan pandangannya yang tajam, lambat laun dalam kegelapan itu dapat dilihatnya suatu bayangan orang yang samar-samar. Dengan merayap-rayap Hei Tian berjalan ke depan dan bayangan orang itu pun sedang bergerak. Di mana Nona Aoyang tiba-tiba Hei Tian bertanya. Ia tidak mati, jangan khawatir, kata bayangan itu dengan tertawa. Tapi mungkin terlalu susah jika kau hendak ketemukan dia lagi. Nah, sekarang kau sudah kenal kelihayanku atau tidak habis mengucapkan kata-kata itu, lalu bayangan itu menghilang. Dari suara Tian Mo Kau Chu itu, Kang Hei Tian mengetahui lawan itu sudah terluka, ia menjadi khawatir. Jika Tian Mo Kau Chu terluka, mungkin Nona Aoyang terlebih parah pula lukanya? Ia menaksir di dalam lubang batu itu pasti ada alat-alat rahasia dan Tian Mo Kau Chu dan Aoyang man entah bersembunyi di ruang mana. Segera Hei Tian berkata pula. Asal kau melepaskan Nona Aoyang, aku bersedia memberikan si Yau Hu Antan untuk menyembuhkan lukamu. Terima kasih, lebih baik si Yau Hu Antan kau gunakan untuk dirimu sendiri saja, sahut Tian Mo Kau Chu. Kau terjatuh dengan keras, racun yang meresap di badanmu juga tidak enteng, mungkin si Yau Hu Antan itu tidak dapat menyelamatkan kau. Bukankah tadi aku sudah menasihatkan kau jangan mengejar, tapi kau tidak mau menurut, sekarang jangankah salahkan aku. Suaranya kedengaran tidak jauh, tapi toh tidak kelihatan bayangannya. Sementara itu Hei Tian merasa jari tangannya serasa kaku dan susah bergerak, rasa gatal anggota badan. Lain juga makin hebat. Baru sekarang ia percaya gertakan Tian Mo Kau Chu tadi memang bukan omong kosong. Terpaksa ia duduk bersila di situ untuk mengerahkan hawa murni yang sakti guna menghilangkan racun. Dalam pada itu Kau Tiong Lian yang menggendong ibondanya, bersama kedua saudaranya sudah kembali sampai di bukit tempat berkumpul mereka, saat itu Kang Hei Tian sudah kejeblos ke dalam perangkap musuh, Bun Tingdik, Aoyang Tiong Ho dan lain-lain juga sudah bersembunyi. Dengan sendirinya Kau Tiong Lian dan Danu Cumu tidak dapat menemukan bayangan Kang Hei Tian dengan khuatir Tiong Lian lantas berteriak, Hei Tian, Hei Tian. Kau berada di mana ia habis makan Tian Sim Chiok, lukangnya telah tambah hebat, maka suaranya sangat keras. Tapi toh tiada terdengar suara sahutan Kang Hei Tian. Maka Cumu telah berkata dengan tertawa, Kau berteriak-teriak, apakah ingin memancing musuh kesini? Takut apa jawab Tiong Lian. Hei Teh, antak kita temukan, boleh juga kita lantas terjang pula ke dalam keraton. Dengan kepandayan Kang Suheng yang tinggi itu, bila mana dia berada di dalam keraton tentu dia sudah memberi suara jawaban, ujar Cumu. Jadi kau maksudkan dia sudah pergi dari sini? Tapi kita sudah berjanji untuk berkumpul di sini, kata Tiong Lian. Boleh jadi karena sesuatu hal yang mendadak hingga dia mesti meninggalkan tempat ini, ujar Cumu. Dia sudah bertekad akan membantu kita, masakah ada urusan lain yang lebih penting daripada ini, kata Tiong Lian. Kukuhatir telah terjadi apa-apa atas dirinya. Koko apakah kita tidak perlu mencarinya dulu? Sementara itu Fajar sudah menyingsing, Seng Surya sudah mengintip di ufuk timur. Dipandang dari atas bukit, tertampak kompleks keraton itu gilang-gemilang dengan genting kacanya yang mengkilat. Dari sana sini tertampak juga menongol beberapa orang busu yang mungkin terkejut oleh suara gemboran Kok Tiong Lian tadi. Tapi mereka rupanya sudah kapok hingga tidak berani sembarangan keluar lagi. Maka terdengar Cumu berkata, untuk mencari Kang Suheng hingga menjelajah keraton seluas itu mungkin memakan waktu sangat lama, apalagi dia belum tentu berada di dalam sana. Pula ilmu silat Kang Suheng lebih hebat dari kita, rasanya tidak nanti dia mengalami sesuatu yang membahayakan. Habis, apa kita mesti tinggal diam saja ujar Tiong Lian? Aku tidak mengatakan demikian, tapi kukira bukan jalan yang baik kalau sekarang kita menerjang lagi ke sana, sedangkan kita mesti melindungi ibu, kata Cumu. Dan baru sekarang Tiong Lian merasa dirinya telah terlalu memikirkan Kang Hei Tian hingga melupakan Bu yang berada di gendongannya itu. Syukurlah Tiong Xiao lantas berkata, apa yang dikatakan Jite memang beralasan, jika kita tidak menemukan kembali Kang Xiao Hiap, tentu pertemuan di Kim Eng Kiong juga akan terlambat untuk menghadirinya. Lebih baik kalian tinggalkan dulu tempat ini, aturlah suatu tempat yang baik bagi ibu. Aku sendiri akan tinggal sementara lagi di sini untuk mencari kabarnya Kang Xiao Hiap. Ilmu silatku sekarang sudah pulih kembali, apalagi tentang maksudkan Ong Hendak membunuh. Aku juga tidak banyak diketahui orang-orang di dalam keraton, maka aku tidak perlu khawatir. Apa boleh buat, tiada jalan lain, terpaksa mesti begitu, harap to aku berlaku hati-hati sedikit. Demikian kata Tiong Lian, untuk pertama kalinya ini ia memanggil to aku kepada Yap Tiong Xiao. Alangkah terharunya Tiong Xiao, dengan mengembeng air mati ia berkata, Ya, kalian juga mesti hati-hati menyelamatkan ibu dan khawatir kalau air matanya yang tak tertahankan lagi itu akan dilihat oleh saudara-saudaranya, maka tanpa menoleh lagi, segera ia tinggal pergi. Kembali bercerita tentang Kang Hiltian. Sesudah agak lama ia mengerahkan tenaga murninya di tempat gelap itu akhirnya rasa gatanya mulai berkurang, tangan dan kaknya sudah kuat kembali dan pulih daya perasanya. Dalam pada itu Tiong Mokau Chu dan Aoyang Wan rupanya belum pergi, dalam suasana yang sunyi itu sayup-sayup Hei Tiong dapat mendengar suara pernapasan mereka. Dari suara napas mereka yang berat dan memburu itu, agaknya luka mereka pun tidak enteng. Diam-diam Hei Tiong memikir, asal ilmu silatku bisa pulih kembali lebih dulu daripada Tiong Imo Kau Tiu, maka dengan tidak susah-susah aku akan dapat menolong Nona Au Inu. Sebaliknya kalau Tiong Mokau Chu dapat pulih lebih dulu maka celakalah aku. Pada saat itulah tiba-tiba didengarnya suara Kok Tiong Elan yang sedang berteriak tadi, Hei Tion! Hei Tion! Kau berada di mana? Dengan girang Hei Ban lantas menjawab, Aku berada di sini, lekas kau kemari. Tapi dia menjadi terkejut, sebab suaranya sendiri itu seperti rintihan orang sakit parah, lemas lagi serak, sedikit pun tidak bertenaga, hampir-hampir ia tidak percaya kalau itu adalah suaranya sendiri. Rupanya dia telah mengerahkan tenaga murni untuk menolak keluar hawa berbisa dari mulutnya hingga tenggorokannya ikut terganggu oleh jahatnya racun itu. Dan dengan sendirinya ia tidak mampu mengeluarkan kepandainya dalam hal mengirimkan gelombang suara. Selagi Hei Tiong merasa terkejut dan khawatir, tiba-tiba didengarnya ada suara bentakan-bentakan orang dibarengi suara tindakan orang banyak. Kiranya tempat di mana dia berada itu adalah sebuah jalanan rahasia, jalan rahasia itu tembus keluar keraton dan di tempat keluar itu dijaga empat orang busu. Meski suara Kang Hei Tiong itu lemah dan serak, tapi telah didengar juga dan mengejutkan keempat busu itu. Maka selang sejenak, keempat orang busu itu telah memburu datang sambil membawa obor, mereka sudah menemukan tempat sembunyi Kang Hei Tiong itu. Keruan para busu itu terkejut dan tidak berani sembarangan mendekat. Segera seorang di antaranya menegur, Hei, siapa kau? Dari mana kau dapat masuk kes ini? Melihat dandanan bocah ini terang bukan orang di dalam keraton, ujar kawannya. Sebaliknya Kang Hei Tiong tinggal diam saja tak menggubris, bahkan membuka mata pun tidak. Hai, apakah kau tuli atau bisu segera busu yang pertama tadi membentak? Bocah ini pura-pura dungu, tentu adalah penjahat, ujar kawannya lagi. Peduli dia orang baik atmu jahat, pendek kata dia berani sembarangan masuk ke tempat terlarang ini, maka kita harus menangkapnya, kata busu yang lain lagi. Karena melihat Kang Hei Tiong tidak bergerak, keempat busu itu menjadi tabah, segera yang menjadi kepala mereka itu memberi tanda, serem tak mereka menerjang maju. Hei Tiong masih tetap duduk bersilat tanpa mendungat atau menoleh, mendadak sebelah tangannya mencengkeram hingga pergelangan tangan salah seorang busu itu terpegang, sekali ia tarik terus di sengkelit, tanpa ampun lagi busu itu menjelat. Biluk, busu itu menumbuk seorang kawannya hingga kedua orang sama-sama sempoyongan mundur. Diam-diam Hei Tiong terkejut, masakah dua orang busu kerocos saja tak mampu membanting roboh mereka, nyata tenaga murninya masih belum pulih. Kalam pada itu kedua busu yang lain tidak berani lagi menubruk maju, mereka terus melolos senjata, yang seorang memakai liusing tui, bandul berantai, dan yang lain sebatang golok. Berbareng mereka terus menimpuk dan membacok. Terpaksa Kang Hei Tiong mengerahkan setitik tenaganya yang ada ke ujung jari sekali ia mencentik di atas bandulan busu hingga mencengke sampek, terang tepat bandul itu menyampuk di atas golokawannya sendiri hingga terpental dari cekalan. Segera Kang Hei Tiong melompat bangun, selagi ia bermaksud menangkap salah seorang busu di antaranya. Sekonyong-konyong kedua busu itu sudah roboh, obor mereka pun terlepas dan padam seketika. Selaka diang diam Hei Tiong mengeluh. Cepat ia melepaskan ikat pinggangnya terus diputar dengan kencang dengan kepandaian Feng Hang Pian Gi, mendengarkan angin membedakan arah senjata, maka terdengarlah suara tering sekali, agaknya sebatang senjata rahasia yang lembut sebangsa jarum telah tersampuk jatuh. Dan kedua busu yang disengkelit pergi tadi baru saja hendak merangsak maju, tahu-tahu mereka pun menjerit, yang satu kontan roboh terjungkal dan yang lain terhuyung-huyung hendak menumbuk dinding. Cepat Kang Hei Tiong memburu maju, sekali jamret tiap pegang tengkuk busu itu agar kepalanya tidak pecah tertumbuk dinding batu, menyusul ia lantas tutup Tian Ki Hiat di punggung busu itu. Untung masih ada sebatang obor yang jatuh di lantai itu belum lagi siap, cepat Hei Tiong menjemputnya, waktu ia memeriksa sekitar situ namun bayangan Tian Mo Kau Chu sudah tidak kelihatan lagi. Agaknya di jalanan rahasia itu masih terdapat kamar rahasia yang lain hingga sesudah Tian Mo Kau Chu menyambitkan jarum berbisa itu, lalu orangnya sembunyi lagi ke tempat lain. Kalau Hei Tiong sangat waspada kepada Tian Mo Kau Chu, ternyata sebaliknya iblis wanita itu juga sangat waspada terhadap Kang Hei Tiong. Dia tidak melulu khawatirkan lolosnya pemuda itu, tapi lebih khawatir kalau tempat-tempat rahasia di bawah tanah itu akan diketahui Kang Hei Tiong hingga tempat sembunyinya dapat diketemukan pemuda ini. Tian Mo Kau Chu cukup kenal lue kang Kang Hei Tiong yang amat tinggi, meski keracunan berat, tapi belum tentu dapat membinasakannya. Dan lantaran dia tidak mengetahui keadaannya Kang Hei Tiong, maka di tempat sembunyinya itu dia tidak berani sembarangan turun tangan untuk menyerang. Kemudian ketika Kang Hei Tiong diterjang keempat busu dan sekaligus pemuda itu telah dapat menyengkelit dua orang busu di antaranya, maka diam-diam Tian Mo Kau Chu terkejut dan khawatir, ia pikir daripada busu itu akan ditawan oleh pemuda itu, lebih baik aku mendahului membunuhnya saja. Begitulah maka mendadak ia lantas menyerang para busu itu dengan jarum berbisa, berbareng itu ia pun menyerang Kang Hei Tiong dengan sebatang jarum agar pemuda itu tidak sempat memikirkan apa yang telah terjadi dan terpaksa mesti menangkis dulu sergapan itu. Padahal kalau saat itu juga Tian Mo Kau Chu lantas menerjang keluar untuk menempur Kang Hei Tiong, maka dengan sisa tenaga Kang Hei Tiong yang masih ada itu pasti bukan tandingan iblis wanita itu. Tapi dia tetap jari kepada kesaktian Kang Hei Tiong hingga tidak berani sembarangan bertindak. Untunglah Kang Hei Tiong dapat menawan seorang busu itu dan segera ditanyai, apakah di dalam sini masih ada tempat rahasia lain, lekas kau tunjukkan. Tapi runyam juga, busu itu tidak paham bahasa Han yang diucapkan Hei Tiong, ia sangka pemuda itu menanyakan jalan keluarnya, maka sambil mengangguk lalu ia membawa Kang Hei Tiong menuju ke depan. Sepanjang jalan Hei Tiong coba memperhatikan keadaan jalanan di bawah tanah itu aliat kedua sisi dinding halus licin, sedikit pun tidak kentara ada tanda sesuatu pintu rahasia dan lain sebagainya. Makin jauh langkah si busu tampak makin berat, air mukanya juga makin gelap, yaitu karena terkena jarum berbisa Tian Mo Kau Chu tadi. Untung saat itu sudah dekat dengan mulut lorong itu, dari luar sudah kelihatan cahaya terang. Hei Tiong tertegun, ia ingin tahu tempat sembunyi Tian Mo Kau Chu, tapi busu itu telah meunjukkan jalan keluar baginya. Selagi ia hendak menanya lagi, tahu-tahu busu itu sudah roboh tak terkutik lagi. Setelah memakai tenaga untuk berjalan dan menawan busu itu tenaga Hei Tiong menjadi terbuang lak, ia merasa lelah. Ia pikir kalau saat itu kedatangan musuh lagi tentu dia tidak sanggup melawan, mumpung sudah kelihatan jalan keluar lorong di bawah tanah, lebih baik lekas melarikan diri saja. Segera Hei Tiong menelan sebutir si Yau Hu Antan pula untuk menguatkan tenaga, lalu ia berjalan keluar dari lorong itu. Di luar temiata adalah sebuah tanah hutan yang sunyi. Sementara itu hari sudah pagi. Diam-diam Hei Yan sangat masgul, Aoyang Wan tak berhasil ditolongnya, malahan pertemuan di Kim Eng Wang tampaknya juga tak sempat ikut hadir lagi. Malahan lebih celaka lagi, belum seberapa jauh ia berjalan, tiba-tiba didengarnya suara auman kedua ekor Kim O So An yang sudah dikenalnya itu. Waktu ia berpaling, tertampaklah dua ekor binatang bersama seorang sedang memburu tiba secepat terbang. Diam-diam Hei Yan berkhawatir dan heran mengapa Tian Mo Kau Chu bisa begitu cepat pulih tenaganya, padahal tadi sudah terang iblis itu pun terluka tidak enteng. Waktu ia perhatikan lagi, kiranya bukan Tian Mo Kau Chu yang datang itu tep adalah uncinya, yaitu Moh Hu Jin. Meski ilmu silat Moh Hu Jin lebih rendah daripada adik perempuannya, tapi ia tidak terluka, sudah tentu menjadi lebih susah dilawan. Dalam pada itu dengan cepat sekali kedua ekor Kim O So An itu sudah menubruk tiba, tapi sekali Kang Hei Tian mendelik dan berlagak hendak mencengkeram, seketika kedua ekor Kim O So An itu menjadi jari dan tidak berani menerjang maju rupanya mereka sudah kapok karena pernah dihajar Kang Hei Tian. Ai, anak yang baik, janganlah kau berlagak kering, aku tahu kau keracunan sangat berat, apakah kau sudah tidak sayang lagi pada jiwamu demikian Moh Hu Jin lantas berkata dengan tertawa. Marilah anak yang baik, lebih baik kau ikut aku pulang saja, aku akan memberi obat penawar padamu. Tapi, Kang Hei Tian diam saja, lah tunggu orang sudah dekat, mendadak ia jemput segenggam batu kerikil terus dihamburkan dengan gaya Tian Li San Hua atau bida dari menyebar bunga. Sama sekali Moh Hu Jin tidak menduga bahwa pemuda itu masih sanggup mentereng dengan senjata gelap, bahkan timpukannya sangat jitu, kontan tiga tempat hiatu di tubuh Moh Hu Jin kena tertimpu. Tapi wanita itu hanya merasa linu kesemutan saja dan tidak roboh. Timpukan Kang Hei Tian itu memang sangat jatuh, tapi sayang tenaganya lemah hingga hiatu yang terkena itu tidak tembus sampai di akarnya, dengan sendirinya tidak dapat merobohkannya. Dan karena itulah lantas ketahuan kelemahan Kang Hei Tian, girang sekali Moh Hu Jin, ia tahu pemuda itu tidak perlu ditakuti lagi, segera ia lepaskan ikat pinggangnya terus menyabat ke arah Kang Hei Tian, ia pikir dengan gampang. Pemuda itu akan dapat diringkus dengan ikat pinggang yang panjang itu. Di luar dugaan Kang Hei Tian terus duduk bersilah malah di tanah, jelek-jelek dia masih dapat menggunakan sisa tenaga HOUT Sien Kangnya untuk bertahan. Ia gunakan kepandayan mengelakan tenaga serangan lawan yang dipelajarinya dari Kim Si Ih, maka setiap kali kain ikat pinggang itu menyentuh badannya, seketika kain selendang yang lemas itu melayang lewat di sisinya, berulang-ulang Moh Hu Jin menyerang lagi, tapi selalu gagal, badan Kang Hei Tian seperti, belut licinnya, kain ikat pinggangnya itu tidak dapat melilitnya. Hektometer, jangan kau kira tenagaku sudah habis, jika kau berani mendekat, segera kita boleh hancur bersama, apakah kau tidak kenal Tian Mo K.T. Taihoa tinggalan Kiao Pak Beng itu demikian jengek Hei Tian. Moh Hu Jin dan Tian Mo Kau Chu suka anggap mereka adalah ahli warisnya Le Seng Lem, maka agama yang mereka dirikan disebut Tian Mo Kau, dan sudah tentu ia kenal betapa lihainya Tian Mo K.T. Taihoat yang dikatakan Kang Hei Tian. Ia tahu daululai Seng Lem justru menggunakan ilmu sakti itu untuk mengalahkan jago nomor satu di dunia ini, yaitu ketua Tian Sanpei, Teng Hiaolan. Sebab itulah Moh Hu Jin menjadi juri, ia tidak berani sembarangan menyerang dan mendesak maju lagi. Terpaksa ia merbentak-bentak dan memerintahkan kedua ekor kemosoan itu lekas menyerang. Walaupun agak takut-takut, terpaksa juga kedua ekor kemosoan itu harus menurut perintah, dengan pentang cakar mereka terus menubruk maju sambil menggerang. Tapi pada saat berbahaya itulah, tiba-tiba terdengar suara menderuduru, suara angin berkesur disertai suara burung yang aneh. Sungguh heran, demi mendengar suara itu, seketika kedua ekor kemosoan itu ketakutan setengah mati, cepatan saja mereka menjawat ekor dan melarikan diri. Waktu Moh Hu Jin mendongak, dilihatnya di atas udara tiba-tiba mengapung tiba segumpal awan hitam, dalam sekejap saja gumpalan awan itu sudah menurun sampai di atas kepalanya. Kiranya itu bukan awan, tapi adalah seekor elang raksasa, itulah Raja Wali Piyaraan Hoasan Ihun Hoatian Hong. Kedua ekor kemosoan pernah merasakan betapa lihainya Raja Wali itu, pernah mereka dicengkeram ke atas udara lalu dibanting ke tanah, untung tidak mampus. Sudah tentu mereka menjadi kapok dan lantas lari terbirit-birit melihat datangnya Raja Wali sakti itu. Bahkan sedikit terlambat saja segera salah seekor kemosoan itu kena dicakar sekali hingga terluka. Moh Hu Jin menjadi gusar, terus saja ia sambitkan segenggam jarum berbisa ke atas udara. Tapi lantas terdengar suara gemerincing yang ramai, dari atas punggung Raja Wali itu tiba-tiba menyambar segumpal sinar perak hingga jarum berbisa yang dihamburkan itu terpukul jatuh semua. Kiranya di atas punggung Raja Wali itu ada penumpangnya, yaitu seorang gadis jelita. Ketika Raja Wali itu mengkeplak sayapnya, terus saja menyambar ke arah Moh Hu Jin, cepat nyonya itu putar kain selendangnya untuk membelit cakar Raja Wali, tapi sekali cakar binatang itu meronta, kain selendang itu terobek dan tahu. Tahu Raja Wali itu pun sudah melayang lewat ke sana. Begitu kuat Raja Wali itu hingga angin yang berjangkit oleh sayapnya itu membuat Moh Hu Jin tersentak munur beberapa langkah. Syukur saat itu gadis di atas punggung Raja Wali itu pun sudah mengenali Kang Hiltian. Dengan heran ia lantas menyapa. Hi, hei ko, kenapakah kau? Cepat ia perintahkan Raja Wali itu terbang kembali ke samping Kang Hiltian dan turun ke tanah dengan pelarian. Kesempatan itu segera digunakan Moh Hu Jin untuk angacir. Secara kebetulan dapat lolos dari bahaya, sungguh girang haitian tak terhingga, cepat ia berseru, pikmu ai, kiranya kau yang datang? Mengapa kau sampai di sini? Ia berbangkit dan bermaksud mendekati gadis itu, tapi segera kepala terasa pusing dan mati berkunang-kunang, tenaga lenyap, kaki tak berkuasa lagi. Gadis itu adalah Hoa Inpik, puteri tabib sakti dari Hoa San, Hoa Tian Hong. Sebagai puteri tabib sakti, Inpik juga mahir ilmu pengobatan, sekali lihat saja segera ia tahu Kang Hiltian keracunan hebat. Cepat ia berkata, jangan bergerak, lekas duduklah, biar ku periksa keadaanmu. Dan sesudah memegang nadi pemuda itu, dengan terkejut Inpik membatin, wah, jahat sekali racun yang menggantikan. Ngeram di dalam tubuhnya ini, tapi toh denyut nadinya tidak banyak terganggu, hanya sedikit lebih lemah daripada orang biasa. Sungguh tak tersangka baru berpisah beberapa bulan saja luekangnya sudah maju lagi sepesat ini. Dan berkat luekangnya yang maha hebat inilah, maka hawa racun tidak sampai menyerang ke bagian isi perutnya. Melihat si gadis diam saja, segera Hiltian bertanya, apakah ada obatnya untuk menghilangkan racun dalam badanku ini? Kionghi. Kionghi demikian tiba-tiba Inpik memberi salam selamat malah. Aneh. Kionghi tentang apa? Tanya Hiltian keheran-heranan. Apakah racun di badanku ini tidak berhalangan? Kau justeru keracunan hebat, cuma luekangmu sudah maju berlipat ganda, maka betapapun jahatnya racun toh tak dapat mengganggu kau, sahut Inpik. Namun kalau melulu mengandalkan penyembuhan dengan luekangmu sendiri harus memakan waktu beberapa hari. Hei Tian menjadi kecewa. Katanya, padahal hari ini adalah pertemuan Kim Eng Kiong, jika kesehatanku terganggu, terang aku tak dapat ikut hadir. Jangan khawatir, aku sendiri juga memburu ke sini untuk menghadiri pertemuan Kim Eng Kiong, tuturin pik. Dengan luekangmu yang hebat sekarang, ditambah bantuanku nanti, tanpa pengobatan ku kira juga dapat menyembuhkan kau di dalam waktu 1-2 jam saja, dan kita masih sempat pergi bersama ke Kim Eng Kiong. Ha, kiranya kau juga hendak hadir ke sana, apakah ayahmu masih tinggal di rumah In-Loh Chiampu? Kesehatan beliau sudahkah pulih? Tanya Hei Tian. Sudah hampir pulih seluruhnya, mestinya beliau akan datang ke sini, tapi aku telah mencegah dan mewakilkan dia. Tentang ini akan ku ceritakan nanti, biarlah sekarang aku menyembuhkan kau dahulu, sahut In-Pik. Segera ia mengeluarkan sebatang jarum Mas yaitu bles ujung jari tengah Kang Hei Tian hingga mengeluarkan darah, lalu menusuk pula beberapa tempat hiat sepenting agar peredaran darahnya lancar. Ketika Kang Hei Tian kerahkan tenaga dalamnya maka dapatlah darah berbisa di dalam tubuhnya ditolak keluar melalui luka di ujung jari itu. Tidak lama kemudian, darah berbisa telah dapat diperas keluar semua hingga keadaan Kang Hei Tian banyak lebih baik. Apakah kau masih ada sisa pikling? Tantanya In-Pik. Masih ada dua butir, sahut Hei Tian. Nah boleh lekas kau minum sebutir dan sisa racun dalam tubuhmu tentu akan segera lenyap, kata In-Pik. Habis itu boleh kau melancarkan jalan darahmu dengan lewakangmu yang tinggi, selang satu jam lagi pasti kesehatanmu akan pulih seperti sedia kalah. Di sini terlalu dekat dengan keraton, marilah kita mencari suatu tempat yang sunyi saja, ujar Hei Tian. Benar juga, sayup-sayup mereka mendengar suara depan kaki kuda yang berada tidak jauh sedang mendatang. Meski kita tidak takut kepada mereka, tapi lebih baik kita menyingkir saja, ujar In-Pik. Lalu ia menarik Hei Tian ke atas punggung Raja Wali Raksasa itu setelah menjemput lebih dulu beberapa potong batu. Ketika pasukan musuh mengejar tiba, segera In-Pik menghujani mereka dengan peluru batu. Memangnya pasukan kan OSG itu sudah ketakutan melihat elang raksasa itu mereka menjadi kalang kabut pula diberondong peluru batu oleh Hoa In-Pik. Dengan memuat dua penumpang Raja Wali itu ternyata dapat terbang dengan anteng dan cepat. Cuma punggung Raja Wali tidak terlalu luas hingga duduk Kang Hei Tian dan Hoa In-Pik terpaksa mesti berdempet-dempetan. Tidak lama kemudian, hingga pelah burung itu di puncak gunung yang tinggi dan tidak perlu khawatir diganggu orang lagi. Aku akan mencarikan sedikit makanan bagimu, sekarang boleh kau menjalankan luakangmu untuk menyembuhkan sendiri, kata In-Pik. Hei Tian menurut, ia duduk bersilah dan mengerahkan LWE Kangnya, tiada sampai satu jam, benar juga darah berjalan lankar, tenaganya sudah pulih seperti semula. Sementara itu In-Pik telah berhasil memburu seekor kelinci dan sudah masak dipanggang. Di samping itu In-Pik membawa kembali pula tidak sedikit buah-buah dan sekantong kulit air jernih. Wah, benar-benar suatu perjamuan yang lengkap, ujar Hei Tian dengan tertawa. Memangnya ia sudah kelaparan, terus saja ia gasak makanan-makanan itu. Pada kesempatan itulah In-Pik lantas menceltakan keadaan sesudah mereka berpisah. Kiranya waktu Hoa Tian Hang merawat lukanya di In-Koh Cheng, karena dia terkena pukulan berbisa dari polo hau, pula kantong obatnya telah dicuri oleh uncinya Ouyang Lan yaitu Ouyang Jing, meski dia dapat juga meracik obat di rumah keluarga In, tapi tentu akan makan waktu lagi serta tidak selengkap obat-obatan simpanannya sendiri, maka In-Pik lantas cepat pulang ke rumah untuk mengambil obat. Raja Wali Raksasa itu mestinya ditugaskan menjaga rumah, tapi untuk memburu tempo, In-Pik lantas membawanya serta dan dipakai sebagai alat pengangkut yang cepat. Ayah sendiri juga terima undangan pihak Kim Eng-Kiong, pula beliau juga terkenang padamu, maka begitu kesehatannya agak pulih, segera beliau akan berangkat, syukur In-Pik dan aku telah mencegahnya dan terpaksa beliau batalkan maksudnya, demikian Tutur In-Pik. Berkata sampai di sini, tanpa merasa wajahnya menjadi merah, maklum, salah satu sebab dia mewakilkan ayahnya datang kemari sudah tentu juga karena dia terkenang kepada Kang Hetian. Sungguh terima kasih sekali Hetian kepada kebaikan ayah dan anak Si Hoa. Entah mengapa, ketika sinar matanya kebentrok dengan pandangan In-Pik, tanpa merasa timbul semacam perasaan gugup dan tidak tenteram, hal ini membuatnya bingung sendiri karena tidak tahu apa sebabnya. Nah, aku sudah menceritakan keadaan kami, sekarang giliranmu menceltakan pengalamanmu selama ini, kata In-Pik. Pengalamanku terlalu banyak, mungkin tiga hari tiga malam takkan habisku ceritakan, sahut Hetian dengan tertawa. Baiklah, kau boleh bercerita bagian-bagian yang penting saja, misalnya apakah kau yang man kembali merecoki kau atau tidak? Oh, ya, aku lupa katakan padamu bahwa kedua saudara In sekarang juga sudah sehat kembali, mereka sangat benci kepada dua orang, yaitu Yap Tiong Siow yang telah melukai mereka dan Au Yang Wan yang berkomplot dengan orang Siap itu. Hihi, aku tidak berani memberitahu kepada mereka bahwa kau mempunyai hubungan baik dengan perempuan siluman itu. Terpaksa Hetian mesti menjelaskan, Pik Moai, Au Yang Wan itu bukan orang jahat, kantong obat ayahmu itu bukan. Dia yang mencurinya. Dia tidak dapat disamakan dengan anggota keluarganya yang lain. In-Pik menjadi kurang senang, katanya, dari mana kau tahu? Tentukah sudah bertemu dengan dia? Ya, baru saja aku bertemu dengan dia, sahut Hetian. Lalu ia pun menceritakan apa yang terjadi tadi serta kejadran di Pulau Karang di mana Au Yang Wan telah menolongnya. Mendengar itu rasa benci In-Pik kepada Au Yang Wan menjadi berkurang, tapi rasa cemburu menjadi berkobar. Katanya pula dengan nada dingin, jika demikian, nona Au Yang itu boleh dikata sangat baik dan berbudi kepadamu. Betapa baiknya juga tidak nanti lebih baik dan lebih berbudi daripada kalian ayah dan anak terhadap diriku, untuk mana tidak nanti aku melupakan, sahut Hetian. In-Pik merasa lega, dan air mukanya bersemu merah lagi. Sudah tentu tak tersangka olehnya bahwa kebaikan yang dikatakan Hetian itu sama sekali tidak sama dengan kebaikan yang dia pikirkan. Segera In-Pik menanya lagi, bukankah kau hendak mencari suhu, ayahmu dan seorang nona kok? Apakah kau sudah ketemukan mereka? Sudah, kecuali suhu saja, sahut Hetian. Baik-baikah ayahmu. Dan baik-baikah nona kok tanya si gadis. Lebih dulu ya tanyakan ayah Hetain, tapi nadanya lebih condong ingin tahu keadaan kok Tiang Lian. Baik, semuanya baik-baik, sahut Hetian. Wah, pengalaman mereka pun sangat menarik. Biarlah ku ceritakan dengan pelahan-lahan. Aku tidak buru-buru ingin tahu, tapi ada seorang lain yang justru sangat rindu kepada nona kok itu, kata In-Pik dengan tertawa. Hetian melengat. Maka In-Pik menyambung lagi, bukankah In-Hing minta kau sampaikan salamnya kepada nona kok? Diam-diam dia mencintai nona kok itu, adik perempuannya telah beritahukan padaku. Perasaan Hetian seperti digodam sekali, pikiran yang baru seja tenang itu kembali berombak lagi. Adegan waktu In-Hing menghantar keberangkatannya dahulu kembali terbayang lagi olehnya. Ia terkesiap, ya, mengapa aku melupakan pesan In-Hing yang dititipkan padaku itu? Pemiatan selama dia berada bersama dengan Kok Tiong Lian, belum pernah ia memberitahukan perasaan cintanya In-Hing kepada gadis itu. Dalam hati Hetian bertanya dan mencela dirinya sendiri, benarkah aku lupa? Ah, mana dapat aku melupakan hal itu? Tapi aku tidak sengaja menyembunyikan pesan In-KHNG itu, karena waktu itu perhatian kami harus dicurahkan untuk melawan musuh di pulau itu urusan-urusan lain yang tidak penting sudah tentu tidak kami perhatikan lagi. Tapi hal itu dipandang sangat penting oleh In-Hing, bahkan berulang-ulang ia pesan padaku agar jangan lupa. Begitulah perasaan Hetian menjadi kusut, bukan disebabkan dia merasa malu sendiri, tapi adalah karena dia telah menemukan rahasia lubuk hatinya sendiri. Ah, masakah aku bisa lupa? Tapi lebih benar adalah karena aku tidak ingin Lian Mo'ai mengetahui bahwa masih ada seorang pemuda lain yang juga jatuh cinta padanya, ya, memang tidak salah, aku tidak sengaja menyembunyikan pesan In-Hing itu, tapi dalam lubuk hatiku sesungguhnya aku memang berharap melupakan pesan itu. Kalau tidak, sudah sekian lamanya aku ketemu Lian Mo'ai, masakah aku tidak ingat kepada pesan In-Hing itu? Ada empat nona yang dikenal Kang Hei Tian. Dan keempat nona itu boleh dikata semuanya jatuh hati padanya. Dia sendiri juga tidak pernah merenung secara mendalam sebenarnya nona yang manakah yang dicintanya? Dan baru sekarang ia mengetahui rahasia perasaannya sendiri, ternyata cintanya kepada Kok Tiong Lian jauh berbeda daripada perasaannya kepada ketiga gadis yang lain. Tiba-tiba ia merasa pedih pula, di antara ketiga nona yang lain itu, In-Hing belum lama dikenalnya, hal ini tidak menjadi soal, tapi Hoa In-Pik dan Aoyang Man benar-benar sangat baik dan banyak pengorbanan mereka kepadanya, apakah dapat ia menghapus mereka dari lubuk hatinya sendiri? Tengah Hei Tian terombang ambing oleh gelombang perasaannya itu, tiba-tiba dari jauh terdengar suara gentai yang nyaring. Waktu Hei Tian menengadah, ia lihat Seng Surya sudah lewat lohor. Sebenarnya ia sedang termenung-menung dalam pikiran kusut, tapi mendadak ia disadarkan oleh suara gentai yang berkumandang dari jauh itu. Cepat ia melompat bangun dan berkata, Hi, itu adalah suara gentai Kim Eng-Kiong, pertemuan di sana sudah dibuka. Kim Eng-Kiong itu terletak di mana tanya In-Pik. Di gunung sebelah sana sahut Hei Tian. Puncak kedua gunung itu saling berhadapan, lapat-lapat kelihatan Kim Eng-Kiong yang terletak di puncak gunung sebelah sana, kalau berjalan mungkin harus menempuh beberapa puluh li jauhnya, tapi In-Pik lantas berkata, jangan khawatir, kita dapat minta Raja Wali Sakti menghantar kita ke sana. Teringat akan segera berjumpa dengan Seng Ayah, Hei Tian menjadi tidak sabar lagi rasanya, kalau bisa sungguh ia ingin segera terbang sendiri ke sana. Sebaliknya Kang Lem belum tahu kalau putranya itu sudah lolos dari bahaya saat itu dia bersama Teng Keng Tian, Tantian Ih dan Ki Hiau Hang sedang menuju ke Kim Eng-Kiong, sepanjang jalan Ki Hiau Hang suka menghiburnya agar jangan khawatir, bila nanti ketemu Kim Si Ih, pasti beliau itu akan dapat menemukan Kang Hei Tian. Terpaksa Kang Lem kesampingkan rasa khawatirnya itu dan bersama kawan-kawannya menuju ke pertemuan Kim Eng-Kiong. Tapi tiba-tiba Tian Ih berkata, Kito Ako, kau sendiri dapat masuk ke sana tanpa permisi, tapi kami harus minta bantuanmu untuk mencarikan jalan yang baik. Seperti diketahui, rombongan mereka terdiri dari enam orang, yaitu terdiri dari Kang Lem, Ki Hiau Hang ditambah Tantian Ih bersama istrinya, Ye U Peng, serta Teng Keng Tian bersama Peng Coan Tian Li. Dan di antara mereka hanya Teng Keng Tian suami istri yang mempunyai kartu undangan. Maka dengan tertawa Ki Hiau Hang telah menjawab, jangan khawatir, ini soal kecil, lihat saja kepandaianku nanti. Waktu itu kira-kira seperempat jam sebelum sidang pertemuan dibuka, maka arus pengunjungnya sedang membanjir ke arah pintu gerbang Kim Eng-Kiong. Maka dengan mudah saja Ki Hiau Hang mengeluarkan kepandaian tangan panjang di antara orang banyak itu dan benar juga empat. Kartu udangan sudah dapat diperolehnya. Maka dengan tidak susah dapatlah Tian Ih berempat masuk ke dalam Kim Eng-Kiong. Sidang pertemuan itu diadakan di ruangan pendopo Kim Eng-Kiong yang sangat luas itu. Di tengah ruangan terluang sebagian tempat, sekelilingnya teratur kursi kira-kira seribu tempat dan sementara itu sudah hampir terduduk penuh. Hiau Hang pura-pura mencari tempat duduk, ia mengeliling ruang sidang itu, tapi tiada dilihat bayangannya Kim Si Ih. Tapi pada kesempatan berjejal dan desak-mendesak di antara orang banyak itu dia telah berhasil mencopet barang-barang yang tidak sedikit. Sejenak kemudian, di tengah suara gentai yang nyaring, tertampak pos yang Hoat Sud tampil ke muka sambil merangkap tangannya memberi hormat. Ia mengucapkan kata-kata pembukaan, Banyak terima kasih atas kesudian para hadirin yang terhormat, jika terdapat sesuatu kekurangan dalam penyambutan ini lebih dulu harap dimaafkan negeri Tiongkok adalah sumber inspirasi ilmu silat yang tersohor, ha ini sudah lama Pincheng sangat kagum. Dan maksud tujuan pertemuan kali ini ialah berkenalan di dalam ilmu silat, saling belajar antar golongan dan bangsa. Jika di antara hadirin ada yang terpilih 10 juara terkemuka dan bila sudah tinggal di sini, maka dengan suka hati Raja akan mengangkatnya sebagai penasihat dengan segala kebesaran, kalau tidak sudi tinggal di sini, Baginda Raja juga akan memberi tanda metu sepantasnya. Demikian ia bicara dalam bahasa Han lalu diulangi lagi dalam bahasa daerah India yang paling umum dipergunakan yaitu bahasa Hindi. Kemudian juru bahasa menerjemahkan pedatonya itu ke dalam bahasa Nepal dan Persia. Kiranya yang ikut hadir dalam sidang pertemuan ini meliputi jago-jago silat dari Tiongkok, India, Nepal dan Persia. Selain itu ada pula beberapa orang Arab tapi jumlah mereka cuma sedikit. Pula sebelumnya mereka sudah diberi penjelasan oleh Po Siang, maka sekarang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Segera seorang hwasyo hindu tampil ke tengah kalangan, serunya, katanya ilmu silat Tiongkok itu dikepalai Siao Lim Pei, tapi ilmu Siao Lim Pei itu berasal dari negeri kami. Antara kedua cabang silat tersebut mempunyai kemajuannya sendiri-sendiri. Maka sekarang Siao Cheng bermaksud belajar kenal dengan para suheng dari Siao Lim Si sekadar sebagai tukar pikiran, boleh kita lihat dua cabang yang berasal dari satu sumber yang sama ini adakah sesuatu perbedaan yang nyata? Kera bicara hwasyo itu sangat ramah kedengarannya, tapi dibalik ucapannya itu Siao Lim Si seakan-akan dianggapnya sebagai cabang ilmu silat dari India, jadi dianggap lebih rendah daripada mereka. Tokoh Siao Lim Pei yang ikut hadir adalah Tai Pi Sian Su yang merupakan kepala dari Capalohan, 18 Buddha, di Siao Lim Si. Tai Pi seorang yang cukup sabar, segera lapun tampil ke muka dan angkat bicara, Berkat warisan Tatmo Chosu, memang gereja kami telah memperoleh tidak sedikit budi kebaikannya, tapi selama ribuan tahun ini ajaran asli Chosu boleh dikata sudah terlebur dengan ilmu silat Tiongkok sendiri, sedikit kepandaian kami ini kalau sekarang ditunjukkan mungkin sudah berubah gaya dan bentuknya, tapi untung hari ini dapat bertemu dengan kawan dari sumber asalnya. Untuk mana diharap Tai Su suka memberi petunjuk seperlunya? Ucapan Tai Pi itu cukup merendah diri, ia tunjukkan pihaknya tidak berani lupa kepada sumber aslinya, tapi juga menyatakan ilmu silat Siao Lim Pei bukan melulu berasal dari India. Melihat kedua Hwasyo itu bicara dengan ramah tamah seperti orang sedang berunding sesuatu, Kang Lem merasa geli dan penyakitnya yang ceriwi selantas komat, segera ia berseru di antara orang banyak, peduli apa sumber kali atau sumur, paling penting hantam saja untuk menentukan siapa yang unggul dan asor. Maka tertawalah orang di sekitarnya, mereka pun berseru. Benar, silakan kedua Tua Hwasyo lekas mengukur tenaga saja dan jangan berlomba ceramah lagi. Rupanya Hwasyo India itu paham bahasa Hanh dan kenal peraturan bulim di Tiongkok pula untuk menjaga harga diri, segera ia berkata, kita berasal dari suatu sumber yang sama maka tidak perlu sungkan-sungkan, boleh silakan Suheng lantas memberi petunjuk. Maaf, jika begitu kata Taipi sambil merangkap tangannya di depan dada, yaitu suatu gaya pembukaan dari ilmu pukulan Tatmokun yang disebut Bengsim Lehut atau dengan hati sujud menghormat kepada Buddha. Dengan merangkap kedua tangan adalah tanda menghormat pihak lawan tetapi sebenarnya siap sedia untuk bergerak menurut reaksi lawan. Meski Taipi telah bergerak dulu, tapi sebenarnya toh sipa dari India itu disilakan mulai menyerang lebih dulu. Sudah tentu Hwasyo India itu kenal akan gaya Taipi, ia pikir biarku serangka secara mendadak, tentu kau akan kelabakan. Segera tangan kirinya pura-pura bergerak, tapi tahu-tahu kepalanya kanan terus menghantam dari bawah tangan kiri itu. Namun kedua tangan Taipi tetap terangkap di depan dada, sekonyong-konyong kedua tangan yang terangkap itu memotong ke depan, ke arah pukulan lawan yang mendatang itu. Keruan Hwasyo India itu kaget, pikirnya, eh, kiranya gaya serangan Bengsim Lehut ini adalah begini caranya mendadak tangan kirinya melengkung ke samping dan tahu-tahu memutar kembali untuk menghantam iga kiri Taipi Siansu. Padahal semua orang menyaksikan Taipi Siansu sudah mengurung lawannya di bawah pukulannya tadi, siapa duga mendadak Hwasyo India itu lantas dapat balas menyerang, keruan mereka terheran. Kiranya Tatmo Chosu, itu cakal bakal Siaw Limpei, meski adalah bangsa India, tapi ilmu silatnya yang sejati baru sempurna dilatih pada masa tuanya. Sebab itu, ajaran aslinya boleh dikata berada di Tiongkok dan bukan di India. Baik tentang gaya serangan maupun luwekang, paderi-paderi dari Siaw Limsi jauh lebih tinggi daripada ajaran Tatmo Chosu di India pada masa mudanya. Karena itu, sekali melihat gaya serangan Taipi tadi, segera paderi India itu insaf susah melawannya, maka di antara ilmu pukulannya telah diikut campurkan dengan ilmu gaib yang hanya terdapat di India, yaitu yoga. Jika ilmu yoga sudah terlatih sempurna, maka otot daging dapat mulur mengkeret di gerakan sesukanya. Dan paderi India itu adalah ahli yoga, meski ilmu pukulan yang dimainkan adalah Tatmo Kun Hoat, tapi lengannya mendadak seperti mulur beberapa senti lebih panjang dan dapat memukul dengan memutar dari arah yang sama tak terduga oleh Taipi Siansu. Tapi sekonyong-konyong jubah paderi Taipi Siansu terus melembung dan berkibar sebagai layar, maka terdengarlah suara bang sekali, pukulan Hwasio India itu seperti mengenai kulit tambur, bahkan tangannya terus terbungkus oleh jubah Taipi, keruan ia malu hingga mukanya merah padam, cepat ia membetut sekuatnya dan dapatlah terlepas tangannya, namun tubuhnya toh sampai tergelak hingga berputar sekali. Tidak sedikit ahli silat yang hadir di situ, diam-diam mereka sama kagum, pikir mereka, ilmu cam ih capek, tiat, jatuh delapan belas kali bila menyenggol baju, si Olin B benar-benar sangat hebat, tidak malu Taipi Siansu selaku kepala dari capek lohan. Namun sebaliknya paderi India itu juga tidak tergentak jatuh, hal ini menandakan lohekannya juga mencapai tingkatan yang tertinggi. Dan dalam keadaan menguntungkan itu, kalau Taipi Siansu mau memberi serangan susulan, seketika hwasyo India itu pasti akan dirobohkan. Tapi Taipi masih tetap merangkap tangannya di depan dada sambil berkata, silakan Suheng memberi petunjuk yang lebih hebat lagi. Kejut dan gusar pula paderi India itu. Mendadak ia menghantam sambil membentak, coba kau sambut Kim Kong Chiang Iika ini. Ruangan Kim Engkiong itu dapat memuat ribuan orang, dengan sendirinya sangat luas tempatnya. Tapi ketika pukulan paderi India itu dilontarkan, sampai hadirin yang berdiri paling pojok sana juga merasakan sambaran angin yang keras, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya pukulan paderi itu. Namun Taipi juga telah memapaknya dengan pukulan yang sama, tapi sedikit pun tidak membawa suara atau sambaran angin, tampaknya seperti tak bertenaga. Siapa adu gair muka paderi India itu lantas berubah hebat, ubun-ubun kepalanya tampak menguapkan hawa putih. Kiranya pukulan Kim Kong Chiang Lik itu meski merupakan ilmu pukulan dasyat, tapi kalau sudah terlatih hingga sempurna, maka di antara kedasyatan itu membawa tenaga yang lunak pula hingga lawan dikurung di bawah tenaga pukulan. Kim Kong Chiang itu mestinya adalah ajaran Tatmo Chosu, tapi di cabang India ilmu pukulan itu hanya dikembangkan tentang dasyatnya pukulan saja, sebaliknya cabang ajarannya di Tiongkok telah dibaurkan dengan ilmu silat Tiongkok asli yang mengutamakan kelemasan hingga Kim Kong Chiang yang disempurnakan oleh Siow Limbe itu lebih hebat dari ajaran asli Tatmo Chosu, dan sudah tentu MP pun paderi India itu tak terduga akan hal itu. Begitulah maka tenaga pukulan Taipi tadi bagaikan ombak yang mendampar-dampar susul-menyusul, makin lama makin hebat dan makin dasyat. Sebaliknya tenaga pukulan paderi India itu seakan-akan ditelan dan terlebur ke dalam tenaga pukuian Taipi yang kuat tapi lunak itu. Sampai di sini, di samping terkejut, mau tidak mau paderi India itu merasa kagum juga. Pikirnya, sudah terang yang digunakannya juga Kim Kong Chiang Lik, tapi ternyata sama. Sekali berbeda daripada apa yang ku pelajari ini, memang aku masih kalah jauh. Meski ia sudah kerahkan sepenuh tenaga, tapi masih tidak sanggup bertahan, tampaknya segera ia bisa terdorong-roboh oleh tenaga pukulan Taipi itu, Untungnya mendadak Taipi Sian Sulantes menarik kembali tangannya, kembali Taipi merangkap kedua tangannya di depan dada dan berkata, kita berasal dari suatu sumber yang sama, masing-masing mempunyai keunggul armia sendiri-sendiri dan di mana letaknya sudah dapat kita ketahui bersama, maka tidak perlu kita bertanding lagi. Seketika paderi India, itu seperti terhindar dari beban yang berat. Sudah tentu ia terima maksud bakat Taipi itu. Tapi karena tekanan tenaga Taipi yang hebat tadi, biar sudah terlepas dari serangan toh badannya masih sempoyongan ke belakang. Di belakang pos yang hoatsu saat itu terdiri tujuh orang hwasyo, satu di antaranya tiba-tiba tampil ke muka untuk memayang paderi yang sedang sempoyongan itu dan berkata, Sute, mundurlah kau, biar ku belajar kenal dengan Taisu ini. Para jago silat dari Seek, Benua Barat, cukup kenal hwasyo yang maju belakangan ini, mereka saling bisik-bisik membicarakannya, kabam ya tujuh orang HO HO Atecu dari Kim Engkong semuanya memiliki ilmu silat yang hebat, kerocot Taisu ini terhitung nomor tiga di antara ketujuh HO HO Atecu itu, jika dia sudah maju ke gelanggang, maka pasti akan ramailah pertandingan ini. Sebagai seorang ahli silat, begitu si hwasyo yang bernama kerocot itu bertindak memayang Sute-nya tadi segera Taipit tahu bahwa kepandaian kerocot itu jauh lebih tinggi daripada Seng Sute, tapi untuk dapat mematahkan Kim Kong Klang. Lik-nya tadi belum tentu mampu, sebagai seorang ahli silat masakan si kerocot tidak tahu dan masih ingin bertanding dengan aku, namun sudah terdengar kerocot mulai berkata, ilmu silat ajaran Tatmo Chosu terlalu luas dan meliputi segala macam, kedua golongan kita sama-sama memperoleh warisnya dan beruntung hari ini dapat berjumpa, biarlah aku belajar kenal lagi dalam hal permainan senjata dengan Taisu. Dengan tantangan itu, nyata ia maksudkan pertandingan luekang tadi sudah dilakukan dengan Sute-nya, maka sekarang boleh ganti bertanding senjata saja. Taipit Siawasu sendiri sudah sempurna luekangnya, tapi dalam hal permainan senjata ia jarang berlatih dan selamanya juga tidak pernah membawa senjata. Dengan sendirinya Aham menjadi ragu-ragu. Syukurlah waktu itu tokoh angkatan tua dari Jing Siape yaitu Siao Jing Hang sudah lantas tampil ke muka, katanya dengan suara lantang, pertemuan hari ini adalah perkenalan dengan ilmu silat, kalau sekarang pertandingan dilakukan terus di antara sama golongan dan sama sumber seperti kalian ini, lantas bagaimana hadirin yang lain, apakah mereka disuruh datang melulu menjadi penonton saja? Pula Taipi Sian Su barusan sudah bertanding satu babak, sudah sepantasnya dia undurkan dir mengasuh dulu, lalu ia berpaling dan berkata pula kepada kerocoh itu, aku adalah orang dari Jing Siape di Tiongkok, ilmu silat golongan kami ini tiada sesuatu hubungan apa-apa dengan sumber ilmu silat kalian, nah, marilah kita boleh coba-coba bertanding. Kiranya Siao Jing Hang rada dongkol kepada kedua paderi India yang suka menonjolkan namanya Tatmocos untuk meninggikan harga diri mereka, sebaliknya memandang rendah ilmu silat Tiongkok. Maka sengaja ia membalas dengan kata-kata tajam serta neantangnya secara terang-terangan. Karena tiada jalan lain, terpaksa kerocoh bilang, bagus, boleh juga aku lebih banyak belajar kenal dengan ilmu silat berbagai golongan di negeri kalian, segera ia angkat tongkat bambu hijau yang dipegangnya dengan tangan kanan dan sebuah kobokan emas di tangan kiri dan berkata pula, nah, senjataku adalah kedua mestika ini, silakan mulai memberi petunjuklah. Siao Jing Hang lantas melolos hutim, kebut, yang terselip di belakang ikat pinggang, lalu ikat pinggang itu dilepas pula. Kering, mendadak ikat pinggang itu menyendal hingga melurus. Kiranya ikat pinggang itu adalah sebatang pedang yang lemas. Jing Hang terbahak-bahak, katanya, Disleni adalah wilayah Tiongkok, engkau terhitung tamu kami, orang Tionghoa selamanya menghormati tamunya, maka aku akan mengalah tiga jurus padamu. Sebagai hao hoat atau pembela agama dari Kim Eng Kiong, keroco sudah biasa berlagak dan sombong, maka ia menjadi dongkol atas sikap Siao Jing Hang itu, pikirnya, kau berani memandang enteng padaku dan sengaja mengalah tiga jurus segala, hektometer, boleh coba kau rasakan betapa kelihayanku. Maka ia pun tidak mau banyak bicara lagi, sekali tongkat bambu diangkat, terus saja ia tutuk hiatu di tubuh Siao Jing Hang. Tongkat bambu itu menyambar sambil membawa sambaran angin hingga mirip seekor ular hijau hendak Ie Inagui. Di antara hadirin itu banyak terdapat ahli Tiam Hiat, semuanya terkesiap demi nampak kepandaian keroco itu, mereka merasa tidak dapat membandinginya. Sebaliknya Taipi Sian Su telah berpikir, dia telah gunakan tongkat bambu sebagai gantinya potlot peranti menutuk, ternyata memang lebih banyak variasinya dan sudah mencapai inti pelajaran Tatmo Chosu yang paling mendalam, meski belum tentu dapat lebih hebat daripada Siao Lim Si tapi tampaknya juga tidak di bawah kami lagi. Sementara itu segenap hiatu di tubuh Siao Jing Hang seolah-olah terkurung semua di bawah bayangan tongkat si keroco, tidak peduli berkelit ke arah mana tentu akan kena tertutup. Tapi mendadak Siao Jing Hang melangkah maju malah, jadi tidak berkelit kesampung atau mundur, bahkan mendekati keroco hingga mirip sengaja menyerahkan diri untuk ditutup lawan itu. Tapi aneh, ilmu Tiam Hiat si keroco basanya tidak pernah meleset, entah mengapa, sekali ini sudah terang musuh menyerahkan diri untuk ditutup, tapi tutukannya itu justru luput malah hingga keroco sendiri merasa bingung. Dalam pada itu tahu-tahu Siao Jing Hang sudah berada di depan hidungnya hingga hampir-hampir saling cium dengan dia, keruan keroco terkejut. Walaupun Jing Hang sudah menyatakan akan mengalah tiga jurus padanya tetapi musuh mendadak berada di depannya, mau tidak mau ia harus berjaga-jaga kemungkinan diserang. Tanpa pikir lagi kobokan emas di tangan kiri terus menengkurap ke atas kepala Jing Hang. Namun secepat angin Jing Hang telah menyelinap lewat di sisinya. Sambil menggereng burka, keroco terus meloncat ke atas, tongkat bambu menyabat dan kobokan emas. Mengeperuk, sekaligus kedua senjata yang berlainan itu dipakai menyerang, sungguh harus diakui betapa lihainya sebagai seorang hao hoatecu. Sebaliknya sekarang Xiao Jing Hang lebih aneh lagi, ia tidak menghindar atau berkelit, tapi dengan tungkak kanan dipakai sebagai poros, terus saja ia berputar di tempatnya itu mirip kitiran, maka terdengarlah terang sekali, tanpa merasa keroco telah ikut berputar dan tongkat bambu memukul di atas kobokan sendiri hingga mengeluarkan suara. Hahaha, tiga jurus sudah cukup sekarang akan kubalas kebaikanmu itu, seru Jing Hang sambil tertawa. Mendadak pedangnya disendai hingga lempeng, kontan ia terus balas menusuk sekali. Kiranya kepandayan yang digunakan Xiao Jing Hang tadi adalah Tian Lopo Hoat yang hebat. Tian Lopo Hoat itu asalnya adalah milik Jing Xia Pei, tapi kemudian telah dicuri oleh Kiao Pak Beng serta ditambah dan digemleng lebih luas hingga Tian Lopo Hoat ajaran Kiao Pak Beng menjadi lebih hebat daripada Jing Xia Pei. Pada zaman ini orang yang paling mahir menggunakan Tian Lopo Hoat ialah Kihiau Hang. Tapi meski Xiao Jing Hang tidak seliai Kihiau Hang, kalau Tian Lopo Hoatnya digunakan untuk menghadapi keroco sudah tentu lebih daripada cukup. Sebagai mana diketahui, Xiao Jing Hang adalah guru tantian ih yang pertama, dengan latihannya yang sudah berpuluh tahun lamanya, kepandainya sesungguhnya tidak dibawahnya Tai Pishansu. Maka tusukan pedang tadi membawa tenaga yang dahsyat dan ujung senjata itu mengeluarkan suara mendesis. Ketika keroco menangkis dengan kobokan, terang, seketika tangan keroco terasa kesemutan, namun tusukan Xiao Jing Hang itu menjadi tertangkis juga. Sampai di sini keroco tidak berani memandang ringan musuhnya lagi, ia gunakan kobokan emas sebagai tameng, ia ambil keputusan buat bertahan dengan rapat saja, maka tetap berdiri di tempatnya untuk menangkis dan bertahan, ia tidak berani sembarangan menggeser, sebab khawatir terjebak. Kedua macam senjata keroco itu memang sudah terlatih sempurna, kepandain yang sebenarnya juga tidak dibawah Jing Hang, maka sekali ia sudah bertahan dengan rapat, dalam waktu singkat Xiao Jing Hang menjadi tak berdaya juga. Dengan langkah tertentu menurut Pat Kua, Xiao Jing Hang telah putar pedangnya dengan kencang, ia mengitari keroco satu putaran sambil menyerang ke atas 6 kali, ke bawah 6 kali, ke kiri 6 kali, ke kanan 6 kali, ke depan 6 kali dan ke belakang 6 kali. Sekaligus ia menyerang 6x6 sama dengan 36 kali. Maka terdengarlah suara mendering-nyaring berulang-ulang, setiap serangan Jing Hang selalu kena ditangkis oleh kobokan emas keroco. Bahkan kalau Jing Hang terlalu mendekat, segera tongkat bambu hijau keroco itu balas menutup dengan cepat dan tepat, untung Tian Lo Po Hoat yang dimainkan Jing Hang sudah sedemikian cepatnya hingga tidak sampai terserang. Setelah melakukan serangan berantai itu, kini Jing Hang sudah dapat menjajaki tenaga lawan masih sedikit lebih lemah daripada dirinya sendiri. Tapi lawan memakai kobokan sebagai tameng, ditambah tongkat bambu yang dapat menutup dengan cepat kerjasama. Kedua senjata itu sangat rapat hingga dapat menutupi sedikit kelemahannya itu. Maka setelah sekian lamanya saling geberak, keadaan masih belum kelihatannya atas siapa akan menang atau kalah. Segera, murid pertama Ho Hoat Tecu berseru, kalian berdua sama kuatnya, boleh silakan berhenti saja. Nanti dulu, silakan Toa Hwasyo terima pula seranganku ini kata Jing Hang tiba-tiba. Mendadak ia mengebas kebutnya hingga bulu kebut kena membelit tongkat bambu keroco. Cepat keroco menyendal sekali hingga ujung kebut itu seakan-akan terlepas, dan bukan mustahil tongkat ilu terus ditutupkan ke depan untuk mana Xiao Jing Hang pasti susah menghindar. Tak terduga lantas terdengar suara terang yang keras, kobokan emas keroco telah kena ditusuk tembus oleh pedang Xiao Jing Hang. Sambil terbahak-bahak Jing Hang terus melompat ke atas, sekali berjumpalitan kemudian tubuhnya turun ke bawah sejauh 3 meter di sebelah sana. Kiranya pengalaman Xiao Jing Hang sangat luas, cerdiknya juga melebih orang lain. Ia sudah tahu padri India itu merasa gentar dan tidak berani sembarangan menggeser langkah untuk menyerangnya, maka dia telah mendapat suatu akal baik untuk membobolkan pertahanan musuh walaupun caranya ini agak berbahaya, yaitu dengan pura-pura mengebut sebagai pancingan, sedangkan pedang lantas menusuk dengan sungguh-sungguh. Kalau keroco tahu akan tipu Xiao Jing Hang itu dan bila dia lantas mendesak maju untuk menutup ketika tongkat bambunya terlilit oleh bulu kebut, maka kedua belah pihak pasti akan sama-sama terluka. Tapi kini Xiao Jing Hang sedikit pun tidak dirugikan, sedangkan kobokan emas keroco telah petiah tertusuk pedang, untuk mana sudah terang tak bisa dipakai bertempur pula, dan dengan sendirinya ia harus mengaku kalah. Seorang kalah, dengan sendirinya Ho Ho Atecu yang lain juga ikut merosot pamornya, dan selagi mereka hendak mengajukan jago lain lagi, sekonyong-konyong terdengar suara ribut-ribut di luar istana. Seorang penjaga lantas kelihatan masuk melapor, di luar ada empat orang tamu tanpa membawa kartu undangan, mereka menyatakan kartu undangan entah hilang di mana, tapi mereka berkeras ingin masuk, boleh atau tidak, mohon petunjuk kok su. Kiranya kartu undangan keempat orang yang bikin ribut itulah yang telah digerayangi Ki Hiao Hang. Mereka baru mengetahui kehilangan ketika sudah sampai di depan Kim Eng Kiong hingga mereka sendiri bingung di manakah hilangnya kartu undangan. Dan sesudah Ho Ho Atecu pertama menandakan nama keempat tamu itu kepada penjaga, lalu diteruskannya laporan itu kepada Po Siang Ho Atecu. Po Siang terbahak-bahak mendengar itu. Kiranya keempat orang tamu itu dikenal baik oleh Po Siang, bahkan empat kartu undangan untuk mereka juga ditulis sendiri olehnya. Maka dengan tertawa ia tanya Ho Ho Atecu itu, apakah kau tidak kenal siapa mereka? Mohon Suhu suka memberi keterangan, sahut muridnya itu. Tiga di antara mereka adalah tokoh terkemuka dari agama Polobun, Hindu, dan seorang lagi adalah copet sakti yang tiada bandingannya di negeri Tiantiok, sungguh tidak nyana begitu dia melangkah keluar negeri lantas kepergok sekaumnya sendiri dari negeri lain serta kena dikalahkan, demikian tutur Po Siang dengan tertawa. Anak muridnya menjadi khawatir, dengan suara berbisik mereka menanya, apakah kita perlu mengusut pencuri kartu undangan itu? Tidak. Kalau sengaja mengundang saja belum tentu kita mampu mengundangnya kemari, sahut Po Siang. Lalu dengan suara kerasia berkata kepada para hadlirin, entah karya cuan tamu yang manakah, apakah sekiranya Sudi keluar untuk berkenalan? Waktu itu Ki Hiau Hang berduduk di bagian belakang, selagi ia hendak membuka suara, tiba-tiba didahului suara teriakan orang, pemilik Kim Eng Kiong telah Sudi mengampuni maling keparat itu, tapi kami bersaudara tidak nanti mau mengumpuni dia. Hayo, Ki Hiau Hang, lekas menggelinding keluar. Kiranya kedua orang itu adalah Chufalan dan Chufayu, kedua Hoan Cheng, paderi asing, bersaudara yang pernah di permainan Ki Hiau Hang dahulu itu. Mereka adalah saudara kembar, maka lagak lagu mereka serupa. Segera Ki Hiau Hang bergelak tertawa, ia maju ke depan, lebih dulu ia memberi hormat kepada Po Siang Hoat Su dan berkata, maaf, maafkan. Ho Hoat Su yang disuruh keluar menyambut keempat tamu tanpa kartu undangan itu saat mana lewat di samping Ki Hiau Hang, tanpa merasa ia mengamat-amati Ki Hiau Hang sambil menggumam sendiri, menilai arang menang tidak dapat dipandang dari mukanya, kakek royot seperti ini ternyata memiliki kepandayan setinggi itu, sungguh susah untuk dipercaya siapapun. Dia menggerundel dalam bahasa Hindi, sudah tentu Ki Hiau Hang tidak paham, maka ia hanya menyengir sekali kepada H.O.U.Hot Tecu itu. Tak tersangka mendadak Po Siang Hoat Su berseru dalam bahasa Han, Ki Sian Sing, memang aku yang bersalah karena tidak mengirim kartu undangan padamu, tentang perbuatanmu mencuri kartu undangan itu aku tidak meyalahkan kau. Tapi tasbih itu adalah benda hadiahku kepada muridku itu, harap Kasuka mengembalikan. Belum lenyap suaranya, mendadak Ki Hiau Hang merasa tangannya kesakitan seperti ditusup jarum, semula tangannya mengepal, kini terpaksa harus membuka kepalannya. Maka terdengarlah suara gemerasak, segandeng biji tasbih telah jatuh ke lantai. Kiranya H.O.U.Hot Tecu yang dihadapi Ki Hiau Hang dengan menyengir tadi, tanpa merasa telah kena diselomot di tangan panjang si copet sakti itu hingga kalung tasbih yang tergantung di lehernya tercuri, di tengah orang banyak itu temiata tiada seorang pun yang tahu kejadian itu kecuali Po Siang Hoat Su. Keruan H.O.U.Hot Tecu tadi dan Ki Hiau Hang sama-sama terkejut. H.O.U.Hot Tecu terkejut oleh ilmu copet Ki Hiau Hang yang sakti itu, cepatan saja ia jemput kalung tasbih itu dan melangkah pergi, betapapun ia tidak berani dekat-dekat lagi dengan copet sakti itu. Sebaliknya Ki Hiau Hang terperanjat oleh ilmu sakti Po Siang Hoat Su, dari jarak sejauh itu dapat mengincar H.U.Hot Su di tangannya dengan jitu keruan Hiau Hang menjadi khawatir. Tampaknya kepandayan raja agama ini tidak di bawahnya Kim Tai Hiap, pabila Kim Tai Hiang tidak datang, terang tiada seorang pun yang dapat menandinginya. Dalam pada itu Chu Falan dan Chu Fayu sudah lantas membentak. Ki Hiau Hang, dasar maling, di mana-mana tanganmu suka gerayangan ini rasakan kepalan kami. Ala, setali tiga uang, apa bedanya antara kita demikian sahut Hiau Hang? Cuma saja kalian baru masuk menjadi anggota golongan kita, maka kalian harus banyak belajar lagi daripadaku, tengah berkata, berbareng ia pun hindarkan serangan kedua paderi itu. Namun seorang juri yang ikut mengatur pertandingan lantas menyela, nanti dulu, kalian berdua saudara maju bersama, apakah Ki Sian Sing perlu seorang pembantu? Hiau Hang tertawa, Sahut Hia, memangnya aku dengan mereka adalah sekomplotan, kami hanya saling gebrak secara main-main saja, tidak perlu sungguh-sungguh, biarlah aku si maling tua ini melayani sendiri kedua maling kecil mereka ini. Seperti pernah diceritakan, Chu Falan dan Chu Fayu dahulu pernah berkomplotan dengan Ki Hiau Hang dan menyelundup ke Siaulim Si untuk mencuri kitab. Menurut janji, kedua paderi itu disuruh pasang metu di luar gedung penyimpan kitab, jika berhasil, mereka bertiga akan membagi hasilnya dengan sama rata. Di luar dugaan, begitu Ki Hiau Hang masuk ke dalam gereja itu, segera ya kepergok Hwasyo Hwasyo penjaga dan akhirnya. Di akhir basil meloloskan diri, sebaliknya Chu Falan dan Chu Fayu yang tertawan malah. Untung ketua Siaulim Si, Tong Sian Siang Jin dengan bijaksana telah membebaskan kedua paderi asing itu, sedang Ki Hiau Hang sendiri waktu melarikan diri masih sempat menggondol tiga jilid kitab dan kemudian dikembalikan pula kepada Taipi Sian Su dari Siaulim Si, hal mana dirasakan oleh Chu Falan dan Chu Fayu seolah-olah dihianati dan diapusi. Maka mereka dendam kepada Ki Hiau Hang, setiap kali ketemu tentu memandangnya sebagai musuh, dan sudah dua kali Hiau Hang lolos di bawah keroyokan mereka. Tentang kejadian mencuri serta tertawan itu bagi kedua paderi asing itu dirasakan sebagai sesuatu yang memalukan, tapi Ki Hiau Hang justru tidak punya pikiran, begitu, ia malah berteriak-teriak tentang maling tua dan maling kecil apa segala. Keruan Chu Falan dan Chu Fayu menjadi gusar, tanpa hiraukan ucapan juri tadi, terus saja mereka merangsak lagi dari kanan-kiri. Ai, ai. Lihai juga, ia seru Hiau Hang dengan tertawa ketika pukulan Chu Falan tiba lebih dulu ia mengagus ke samping. Tak terduga ia menjadi kesasar ke dalam lingkungan tenaga pukulan. Chu Fayu. Ia terguncang sempoyongan dan terpental mundur, sedangkan waktu itu pukulan Chu Falan masih terus mendesak dari depan. Kiranya kedua paderi asing itu cukup kenal Tianlo Po Hoat yang lihai dari Ki Hiau Hang, sesudah dua kali pengalaman dulu, yaitu pertama kali Ki Hiau Bong berhasil lolos dengan ginkang yang tinggi dan kedua kalinya berkat bantuan Kim Si'ih disamping menggunakan Tianlo Po Hoat yang licin, maka sekarang mereka sudah pintar, mereka telah berhasil meyakinkan satu jurus imb yang pat kuat chiang, dikala ketemu musuh, keduanya bisa kerjasama dengan rapat dengan tenaga pukulan yang berlawanan hingga musuh susah melepaskan diri dari kepungan mereka. Begitulah maka waktu Ki Hiau Hang merasa ditumbuk oleh suatu arus tenaga yang kuat, terpaksa ia pun memapak dengan tenaga pukulannya. Ia baru saja berhasil meyakinkan Kim Kong Chi yang lic, meski tidak sehebat Taipi Sian Su, tapi juga tidak di bawah keroco. Tak tersangka tenaga lawan mendadak seperti hilang, sebaliknya tenaga pukulan sendiri toh tak dapat diteruskan. Kedepan, tapi seperti tertumbuk pada segumpal kapuk yang lunak dan susah pula ditarik kembali. Dalam pada itu dengan cepat sekali Chu Fayu sudah menyerang juga, tenaga pukulannya sudah menyambar sampai di belakang Ki Hiau Hang. Ternyata tenaga pukulan mereka satu sama lain berlawanan dan dapat berubah sewaktu-waktu, asal salah seorang di antara mereka dapat melengket lawannya, maka yang lain segera menghantam dengan tenaga dasyat. Untung Ki Hiau Hang sudah memiliki H.O.U.T. Sien Kang, tapi punggungnya yang kena digenjot Chu Fayu itu juga terasa kesakitan. Ia menjadi gusar, pikirnya, tega benar kalian ini. Meski aku pernah meninggalkan kalian dahulu, tapi kejadian itu adalah karena terpaksa dan bukan maksudku hendak mengangkangi sendiri hasilnya. Dalam gusarnya Hiau Hang tidak pikir panjang lagi, segera ia pun mengeluarkan dua macam tenaga pukulan yang berbeda, pelapak tangan kanan menghantam ke depan dengan Siulo Im Set Keng tingkat ke-8, sedang tangan kiri memukul ke belakang dengan Tai Seng Pan Hyak Chiang Lik. Kedua macam pukulan itu adalah ilmu kelas 1 dalam pelajaran ilmu silap tinggalan Kaupak Beng. Keruan seketika Chu Fallan tergetar dan menggigil, sedang Chu Fayu juga kena didesak mundur. Dulu Chu Fallan juga sudah pernah merasakan Siulo Im Set Kengnya Ki Hiau Hang, tapi saat itu Hiau Hang baru mencapai tingkatan ke-7, belum selihai seperti sekarang. Biasanya orang sulit mencapai tingkatan ke-8, tapi kalau tingkatan ini dapat dilalui, maka tenaganya akan bertambah sekali lipat daripada tingkatan ke-7. Dalam pertarungan dulu selalu Chu Fallan lebih unggul, tapi sekarang ia lantas merasa menggigil dan kaku kena tenaga pukulan Ki Hiau Hang, karuan ia terkejut. Pikirnya, hanya beberapa tahun tidak ketemu dan tenaga locat ini sudah maju sehebat ini, sungguh aneh. La tidak tahu bahwa Ki Hiau Hang telah mendapat petunjuknya Kim Si hingga telah dapat melebur semua aliran ilmu silat yang pernah dicuri dan dipelajarinya itu hingga lewakangnya sekarang merupakan perpaduan dari Ching Pei dan Xia Pei, dengan sendirinya Ki Hiau Hang kini bukan lagi Ki Hiau Hang yang dulu. Adapun keadaan Chu Fayu lebih mendingan, sebab Ki Hiau Hang harus mengerahkan lewakang buat mengeluarkan Siu Lo Im Set Kang, maka tenaga pukulan Tai Seng Pak Yak Kang menjadi tidak dapat dilontarkan sepenuh tenaga, maka Chu Fayu masih sanggup bertahan dengan sama kuatnya. Sebaliknya Ki Hiau Hang menjadi tidak tega, jelek-jelek dulu mereka bertiga pernah sekomplotan. Hiau Hang sendiri merasa kurang pantas juga telah meninggalkan mereka ketika tertawan. Maka mendadak ia kendurkan Siu Lo Im Set Kang, di luar dugaan Chu Fallan terus mendesak malah hingga kedua arus tenaga menjadi berlibat kembali, keadaan berubah menjadi mengadul wakang dan siapapun tak dapat berhenti. Dengan demikian kedua belah pihak menjadi sama susahnya dan diam-diam sama mengeluh. Syukur Tai Pei Sian Su dapat menyaksikan keadaan itu, tiba-tiba ia tampil ke muka, katanya, cuan rumah sudah menyalakan bahwa hari ini adalah perkenalan belaka dengan ilmu silat dan tidak perlu mengadu jiwa, kulihat babak ini boleh dianggap seri saja, kedua pihak sama-sama kuat. Juri yang mengikuti pertandingan itu menganggut tanda setuju, tapi tidak berani maju memisah. Dalam pada itu Tai Pei Sian Su masih terus maju ke depan, kira-kira jaraknya sudah sama di auhnya dengan ketiga orang yang sedang terlibat dalam mengadul wakang itu, mendadak ia ke bas kedua lengan bajunya, maka terdengarlah suara angin menyambar, kedua paderi dan Ki Hiau Hang sama-sama melompat mundur satu tindak hingga tenaga lengketan mereka terpisah. Walaupun begitu, Chu Fallan berdua masih merasa penasaran. Tapi Tai Pei lantas berkata sambil memberi hormat kita dapat bertebu pula dengan kenalan lama di sini, sungguh menyenangkan sekali. Guru Kutong Sian Siang Jin ada pesan agar memberikan sedikit oleh-oleh kepada Tai Su berdua untuk menghapus permusuhan dahulu yang berarti pula benda ini kembali kepada pemiliknya, untuk mana harap Tai Su berdua suka menerima dengan baik. Mendengar ucapan benda kembali kepada pemiliknya, hati Chu Fallan berdua berdebar hebat, hampir-hampir mereka tidak percaya kepada telinganya sendiri. Tapi Tai Pei sudah lantas mengeluarkan suatu bungkusan dengan kain kuning, di atasnya tertulis titel tiga jilid kitab yang bersangkutan, yaitu kitab Siao Lim Si yang dulu pernah dicuriki Hiau Hang serta sangat diimpi-impikan oleh Chu Fallan berdua itu. Sungguh girang Chu Fallan berdua tak terhingga, tanpa membuka juga mereka percaya isinya pasti tulen, segera mereka menerimanya dengan baik sambil mengucapkan terima kasih. Ah, kita adalah sekaum, kenapa mesti sungkan-sungkan, kata Tai Pei dengan tertawa. Kalau mau terima kasih, maka berterima kasih kepada Ki Si Chu saja. Ai, mengapa Tai Su mengolok-olok diriku, ujar Hiau Hang dengan tertawa. Benar aku pernah pinjam baka ketiga jilid kitab gereja kalian itu. Tapi sudah lama ku kembalikan dan itu berarti sudah tiada sangkut pautnya lagi dengan aku. Adapun dengan senang hati Tai Su telah menghadiahkan kitab-kitab itu kepada mereka, itulah aku tidak berani ikut-ikut menerima jasanya. Tapi Ki Si Chu telah banyak memberi catatan berguna di dalam kitab hingga banyak manfaatnya bagi perkembangan beberapa macam ilmu silat itu. Hal ini guruku mengatakan Ki Si Chu tidak saja telah mengembalikan pokoknya, bahkan membayar rente, kalau dihitung, kamilah yang telah terima kebaikanmu, demikian kata Tai Pei dengan sungguh-sungguh. Guruku mengetahui kau berselisih paham dengan kedua Tai Su ini dan beliau merasa tidak tenteram, maka maksudnya memberi oleh-oleh ini adalah juga untuk menyelesaikan percocokan kalian ini sekadar membalas kebaikan Ki Si Chu itu. Chu Falan berdua senang sekali mendapat kitab-kitab yang diharapkan itu, rasa dendam mereka kepada Ki Hiau Hang lantas silang sirna, segera mereka pun mengaturkan terima kasih kepada Hiau Hang dan permusuhan mereka selama ini harus selesai di tengah gelak tawa mereka. Dan sesudah Tai Pei dan kedua paderi Tian Tiok itu kembali ke tempat duduk masing-masing, saat itulah Hau Hoa Te Chu yang keluar tadi telah membawa masuk tiga paderi Hindu dan seorang laki-laki bermata siwer, biru, dan berambut pirang. Keempat orang itu adalah korban copet Ki Hiau Hang hingga mereka dilarang masuk ke Kim Eng Kiong, sudah tentu mereka merasa dibikin malu dan penuh mendongkol. Dengan metu melotot ketiga paderi itu memandangi Ki Hiau Hang, cuma mereka cukup tahu peraturan, maka tidak mau sembarangan bertindak. Sebaliknya laki-laki berambut pirang itu tidak peduli peraturan apa segala, sekali melompat, segera ia menghadapi Ki Hiau Hang sambil berkomat-kamit beberapa kalimat dalam bahasa India. Melihat gerakan orang cukup gesit, diam-diam Ki Hiau Hang Mi Muji, pikirnya, sayang dia orang India, kalau tidak, cocok juga untuk menjadi pembantuku, segera ia pun bertanya. Apa yang dia katakan? Hao Hoat Tecu tadi memberi penjelasan, ini adalah copet sakti nomor satu di negeri kami, dia sangat kagum kepada kepandayan Ki Sian Sing, maka ingin berkenalan dengan kau. Bagus, bagus. Usaha kita sejenis, kepandayan kita sama golongan, marilah kita berkenalan sahut Hiau Hang dengan tertawa. Dan sekali kedua orang berjabatan tangan, tiba-tiba terdengar si copet India itu menjerit tertahan sambil meringis. Tanganmu kesasar, bukan di sini, tapi dompetku tersimpan di saku sebelah sana, kata Hiau Hang dengan tertawa. Waktu semua orang memperhatikan, tertampak tangan kiri copet India sudah menyelonong ke dalam baju Ki Hiau Hang, tapi seperti terjepit oleh sesuatu hingga susah untuk ditarik kembali. Sebaliknya tangan kanan Ki Hiau Hang masih berjabatan tangan dengan orang, sedang tangan kiri lurus bebas tidak memegang sesuatu semua orang menjadi bingung, mereka tidak tahu sebab apa tangan copet India itu tak bisa ditarik kembali, melihat sikapnya yang lucu itu hingga semua orang merasa geli. Kiranya copet sakti dari India itu merasa penasaran dan sengaja hendak mengukur kepandayanya Ki Hiau Hang, maka di saat mereka berjabatan tangan, sebelah tangannya lantas hendak merogoh saku Ki Hiau Hang. Tapi sial baginya, copet ketemu copet, tahu-tahu Ki Hiau Hang menggunakan lewekang yang hebat hingga perutnya dapat menyedot kencang tangan si copet India itu. Dengan wajah merah jengah copet India itu berkata apa-apa dengan suara pelahan, lalu seorang jurubahasa di samping berkata, dia mengatakan kepandayan Ki Sian Sing memang maha hebat, sepuluh kali lebih lihai dari dia, maka dia merasa kagum dan takluk. Sesudah menang, Ki Hiau Bong juga tidak mau terlalu membuat malu orang, dengan terbahak-bahak ia lantas pelembungkan perutnya hingga tangan si copet India itu terpental lepas. Katanya, kepandayanmu juga sangat hebat, marilah kita bersahabat, barang-barang ini ku kembalikan padamu saja. Dan ketika ia kebas-kebas lengan bajunya, tahu-tahu dari lengan baju itu terjatuh macam-macam barang, ada pisau kecil, ada geraji kecil, obeng kecil dan macam-macam peralatan yang biasa dibawa seorang pencuri, di samping itu ada pula beberapa keping metu uang. Kiranya semua barang itu adalah milik si copet India yang telah kena dicopet oleh Ki Hiau Hong tanpa diketahuinya. Keruan saja copet India itu termangu-mangu ke sima, saking kagumnya ia menggumam sendiri, hebat, bagaikan sulapan saja, benar-benar sulapan. Di sini si copet India kagum tiada taranya kepada Ki Hiau Hong, di sana ketiga paderi polo bun tadi juga terkesiap terhadap lewekang Hiau Hong yang hebat itu. Diam-diam mereka menaksir kalau mesti bergeberak, rasanya satu lawan. Satu tiada seorang pun di antara mereka yang sanggup menangkan copet sakti itu. Dari itu, mereka pun tidak berani bertingkah lagi. Sementara itu terdengar suara musik penyambutan tamu bergema pula. H.O. Hoat T. Chu Kim Eng Kiong telah membawa masuk lagi dua orang tamu. Tetamu yang disambut dengan musik sudah tentu lain daripada yang lain. Waktu semua orang memperhatikan, tertampaklah masuk seorang lelaki dan seorang wanita. Yang lelaki adalah ketua Butong Pei, Lui Chin Chu, dan yang wanita adalah ketua Binsan Pei Kok Chi Hoa. Po Siang Hoat Tsu cukup kenal keadaan bulim di Tiongkok. Butong Pei, Siolim Pei, Binsan Pei, dan Gobi Pei adalah empat aliran persilatan terkemuka di Tionggoan. Sekarang ketua dari Butong Pei dan Binsan Pei telah hadir bersama, sudah seharusnya menyambutnya dengan segala kehormatan. Melihat kenalan lama, senang sekali Kang Lem. Tapi ia agak kecewa juga, pikirnya, mengapa Kim Tai Hiap tidak kelihatan ikut datang? Seharusnya dia hadir bersama dengan Kok Chi Hoa. Dan belum lagi lenyap suara musik tadi, di tengah para hadirin sudah terjadi kegemparan. Kiranya tiga bulan yang lalu ketika untuk pertama kalinya Kok Chi Hoa menginjak negeri masar, pernah ia diserang oleh delapan orang busu dan dua paderi asing. Pada kejadian itulah Kok Tiong Lan telah digondolari penyerang-penyerang itu dan kedelapan busu dan kedua paderi asing itu kini justeru dilihatnya ikut hadir dalam Kim Eng Kiong ini. Selamat bertemu, selamat bertemu demikian Kok Chi Hoa lantas menyapa para musuh dengan sorot metu yang tajam. Sebentar lagi boleh kita belajar kenal lagi. Lekas-lekas pos yang Hoa Atsu memberi hormat dan berkata, Hendaklah Kokliah Hiap jangan marah, tempoh hari mereka hanya melaksanakan perintah raja saja, murdmu itu sekarang juga baik-baik dalam pelayanan baginda raja, janganlah khawatir. Pertemuan yang kau adakan hari ini adalah mencari kenalan dengan ilmu silat, bukan tiba-tiba Chi Hoa menanya. Benar, adakah sesuatu petunjuk Kokliah Hiap sahut pos yang? Baik, maka aku ingin ke sepuluh jago lihai itu maju semua, biar aku belajar kenal lagi dengan kepandayan mereka, sahut Chi Hoa. Pos yang menjadi kurang senang, katanya, mencari kenalan dengan ilmu silat betapapun lebih pantas kalau dilakukan dengan satu melawan satu. Tanda petik. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong imsenkoh dari Cit Im Kep berbangkit dan berseru, Kok Chi Yang Bun adalah tokoh wanita terkemuka, bagaimana kalau aku yang reyot ini belajar kenal dulu dengan kau? Dan baru Kok Chi Hoa hendak menjawab, tiba-tiba seorang telah menimbrung dengan suaranya yang dibikin-bikin, ai-ai. Kayu baik tidak dibakar untuk tungku yang bobrok, kaki bersih tidak sudi menginjak tanah pencomberan. Nenek siluman rendah seperti kau ini hanya cocok bergumul dengan pengemis kotor seperti aku ini. Kok liah hiap, tidak perlu kau gubris padanya, biarlah aku nanti belajar kenal dengan cakarnya yang berbisa itu pada babak berikutnya. Pembicara itu adalah Tiong Tiang Tong, itu ketua dari Keipang Utara. Dahulu imsenkoh pernah telan pil pahit dari pengemis tua itu, kini urusannya diganggu pula, ia menjadi murka dan segera menyemprot, bagus, pengemis busuk, aku justru lagi hendak membuat perhitungan dengan kau. Nah boleh keluar sini, sekarang juga kita bikin penyelesaian. Hektometer kenapa kau tergesa-gesa masuk liang kubur jengek tong tiang tong dengan tertawa. Pendek kata aku sudah siap pentang kantong pengemisku ini untuk menantikan sedekahmu, kau sendiri sediakan dulu apa-apa yang hendak kau berikan nanti. Ucapannya itu tetap mengandung maksud untuk bertanding pada babak berikutnya saja, bahkan bernada sindiran tajam bahwa toh nanti sudah pasti imsenkoh akan digulingkan olehnya. Harap kedua lociampu jangan bertengkar dulu, rasanya takkan terlalu lama untuk menunggu babak berikutnya nanti, demikian kata kokcihoa dengan tertawa. Dan mendadak dengan wajah kering ia berkata kepada po siang. Aku pernah dikerubut ke sepuluh jago lihai ini, waktu itu mereka toh tidak khawatir dicertai orang karena main keroyok, kenapa sekarang malah merasa malu? Baiklah, jika mereka cari dan khawatir aku menuntut balas hingga tidak berani bergebrak dengan aku, nah, boleh suruh mereka satu persatu maju ke sini untuk menjura dan minta maaf padaku. Sudah tentu kedelapan busu itu tidak tahan dihina mentah-mentah berbareng mereka lantas melompat maju dan berseru. Baiklah kau sendiri yang ingin bertempur dengan kami dan bukan kami yang sengaja main keroyok. Kau adalah buronan yang hendak ditangkap baginda raja, rasanya. Kami pun tidak perlu bicara tentang peraturan bulim dengan kau. Dan bukankah masih ada dua orang toa HWS yo, kenapa tidak maju sekalian kata Chi Hoa sambil melirik pada hadirin dengan sinar matanya yang tajam. Po siang menjadi serba salah, segera katanya, Kok Chiang bun, sesudah kau menangkan babak ini dengan sendirinya aku akan suruh muridku yang tak berius itu untuk minta petunjuk padamu. Kiranya kedua HWS yo yang ikut mengeroyok Kok Chi Hoa dahulu itu adalah muridnya Po siang. Sebagai raja agama, dengan sendirinya ia harus menjaga nama baik dan mengingat kedudukannya, dahulu ia terpaksa meluluskan kepergian kedua muridnya itu atau permintaan raja, tapi sekarang ia tidak ingin namanya tercemar lagi. Kok Chi Hoa tidak mendesak lebih jauh, katanya, Baiklah, jika begitu, biarku selesaikan urusan ini dahulu, lalu ia berpaling kepada kedelapan busu tadi dan berkata pula, Nah katanya kalian hendak menangkap aku kenapa tidak lekas maju saja. Melihat sikap Kok Chi Hoa yang keliwat garang itu, diam-diam kedelapan busu itu menjadi kedar. Tapi demi melihat pihak lawan hanya seorang diri, sedangkan mereka berdelapan, dahulu mereka bersepuluh juga berhasil mengeroyok dan menculik Kok Tiong Lian, kenapa sekarang mereka mesti jari. Karena pikiran begitu, kedelapan busu itu menjadi tabah, segera mereka pesang barisan hingga Kok Chi Hoa terkepung di tengah titik. Mereka tidak tahu bahwa sejak Kok Chi Hoa diselomoti mereka dahulu, tidak lama kemudian lantas. bertemu dengan Kim Si Ih DSN kini sudah berhasil meyakinkan sejurus ilmu pedang yang jauh lebih cukup untuk mengalahkan mereka. Dan selagi kedua pihak akan mulai bertempur, tiba-tiba terdengar seruan yang nyaring, nanti dulu. Suhu menyembelih ayam tidak perlu pakai golok, biar tecu mewakilkan kau saja. Waktu semua orang mendonak, tertampaklah seorang gadis berbaju putih sedang melayang masuk melalui panar tembok sana, dengan sekali jumpahtan, dengan gaya yang manis sambil memukul ke belakang sekali, gadis itu lalu menurun ke bawah. Kiranya dia bukan lain adalah Kok Tiong Lian. Menyusul terdengarlah suara gede bukan jatuhnya benda berat disertai jeritan orang kesakitan. Kiranya di luar pagar tembok itu ada penjaganya dan bermaksud menangkap Kok Tiong Lian ketika melihat gadis itu hendak melompati pagar tembok, tapi dua di antaranya baru meloncat ke atas atau lebih dulu sudah dihantam dari jauh oleh pukulan Kok Tiong Lian tadi hingga jatuh terjungkal. Kedatangan Kok Tiong Lian secara mendadak itu telah menggegerukan suasana, sebab tentang peristiwa Kok Tiong Lian bersama Kang Hei Tian dan kakaknya mengobrak abri keraton semalam, berita ini sudah disampaikan ke Kim Eng Tiong. Tiada seorang pun yang menduga gadis itu sedemikian berani mendatangi Kim Eng Tiong sesudah mengacau di keraton. Kedelapan busu itu semalam tidak dinas di dalam keraton, maka mereka tidak tahu Kok Tiong Lian sekarang sudah bukan Kok Tiong Lian beberapa bulan yang lalu. Mereka anggap kebetulan malah dengan datangnya Kok Tiong Lian, sebab gadis ini adalah buronan yang diinginkan baginda raja, jauh lebih penting daripada Kok Tiong Lian. Maka tanpa berbicara lagi segera garis kepungan mereka berganti diarahkan kepada Kok Tiong Lian. Kejut dan girang pula Kok Tiong Lian. Dan sudah mencapai tingkatan tertinggi dan segera pula dapat menduga bocah ini tentu sudah ketemu dengan kakaknya dan minum Tian Sim Chiok bersama-sama. Maka dengan rasa lega ia berkata dengan tersenyum, baik juga, boleh kau maju untuk mencari pengalaman. Lalu mereka berganti tempat. Kok Tiong Lian berdiri di tempai gurunya dan Kok Chi Hoa mengundurkan diri keluar kalangan. Melihat itu, kedelapan musuh tadi menjadi lebih berani lagi, sekali pemimpin mereka yang bernama Mufli memberi komando, serentak mereka menyerang dari delapan jurusan. Siang Hoa Kiam milik Kok Tiong Lian yang dirampas musuh itu kini justru dipakai oleh Mufli. Tapi kini Tiong Lian telah punya pedang pinjaman yang lihai, yaitu Chai Inpo Kiam milik Kang Hei Tian, sudah tentu pedang pusaka ini jauh lebih bagus daripada Siang Hoa Kiam. Haha, pedangku itu sudah waktunya mesti kau kembalikan padaku kata Tiong Lian dengan tertawa. Ia khawatir merusak pedangnya sendiri, maka tidak berani memakai Chai Inpo Kiam untuk memotong Siang Hoa Kiam yang digunakan Mufli untuk menyerang dirinya itu. Tapi dengan lengan bajunya ia membelit pedang itu. Mufli terhitung jago kelas satu di dalam keraton. Tapi ia terkejut ketika Siang Hoa Kiam hampir-hampir terlepas dari cekalannya. Cepat ia kerahkan tenaga untuk membuat antap tubuhnya hingga libatan lengan baju Kok Tiong Lian itu gagal merampas kembali senjatanya. Dalam pada itu serangan-serangan lain juga sedar tiba, terpaksa Tiong Lian putar Chai Inpo Kiam dengan kencang. Krak, letak tiba-tiba terdengar suara beradunya benda keras tau-tau dua batang tumbak musuh yang mengenai punggung Kok Tiong Lian telah patah. Para jago silat dari Tiong Goan menjadi terkajut, bahkan Kang Lem sampai menjerit tertahan demi nampak Tiong Lian kena serangan musuh. Namun kedua busu yang tumbaknya patah itu mendadak kelihatan tergentak jatuh hingga hampir-hampir kelengar. Sedangkan Kok Tiong Lian masih tetap tenang-tenang saja tanpa kurang apa-apa. Kiranya Tiong Lian telah memakai baju kutang pinjaman dari Kang Hei Tian yang tidak mempandit tembus senjata tajam itu. Apalagi ia habis minum Tian Sim Chiok, H.O.U.T. Sin Kang telah berhasil diakinkan dengan baik, dengan sendirinya tombak kedua busu itu tak dapat melukainya, sebaliknya kedua busu itu tergetar hingga terbanting setengah mati. Keruan orang-orang di pihak pos yang menjadi terkejut. Mereka tidak tahu Tiong Lian memakai baju wasiat, mereka mengira si gadis sudah berhasil melatih diri sedemikian rupa hingga sudah kebal dari serangan senjata tajam. Dan pada saat itulah, tiba-tiba terdengar jeritan ngerimufli, metu hidung pelingannya kelihatan mengeluarkan darah. Tubuhnya yang besar sebagai kerbau itu mendadak lemas meringkuk di lantai dan dengan sendirinya siang hoa kiam yang dipakainya itu dapat direbut kembali kok Tiong Lian. Kiranya kebentur oleh lewekang si gadis yang hebat tadi, sekuat mungkin mufli bertahan, tapi tidak mungkin ia dapat melawan tenaga dalam si gadis yang terus-menerus menggempur itu, maka akhirnya isi perutnya tergetar hancur, pemuluh darahnya pecah, jiwanya melayang. Dengan tambahan siang hoa kiam, kok Tiong Lian menjadi seperti harimau tumbuh sayap, dalam waktu singkat saja, di mana sinar pedangnya berkisar, dengan mudah ke-6 pedang musuh telah kena ditabas kutung semua. Untung bagi sisa ke-6 busuh itu karena Tiong Lian tidak ingin banyak membunuh orang, maka sesudah mengutungi senjata mereka, lalu ia pun berhenti. Jago-jago silat yang diundang Raja Masar dan banyak sekali yang hadir sekarang, diantaranya ada juga yang bermaksud maju menangkap kok Tiong Lian, tapi sekarang mereka menjadi ketakutan. Diam-diam pos yang membisiki murid tertua yang berdiri di sampingnya, anak darah ini memang hebat, tapi juga tidak susah untuk menangkapnya. Cuma jago lihai di pihak sana juga sangat banyak serta belum ada yang maju, sebentar jika beberapa jago pihak sana telah dirobohkan, tidak mungkin anak darah itu mampu kabur ke langit. Segera muridnya meneruskan gagasan pos yang itu kepada para busuh hingga mereka dapat ditenangkan sementara. Waktu kok Tiong Lian kembali ke samping gurunya, ia agak kecewa ketika tidak melihat Kang Hei Tian. Bagaimana kokomu? Kalian belum bertemu dengan suara pelahan Cih Hoa bertanya. Yang dia maksudnya adalah dan ucumu yang menjadi muridnya Kim Si'ih. Kedua kokoku sudah ku ketemukan semua, sahut Tiong Lian. Cuma mereka masing-masing ada urusan penting, sementara ini belum dapat hadir ke sini. Kau masih ada seorang koko lagi Cih Hoa menegas dengan heran. Ya, sungguh aku pun tidak menduga, kata Tiong Lian. Lalu ia pun bisik-bisik secara ringkas di tepi telinga Sang Guru dan Cih Hoa tampak sangat girang. Kiranya mendadak dan ucumu telah mengganti rencananya, pada saat jago-jago pilihan berkumpul di Kim Eng Kiong, ia lantas pergi menghubungi para pembesar yang setia kepada ayah bagindanya dahulu untuk mempersiapkan serangan kepada Kang Ong. Tengah Tiong Lian bisik-bisik dengan Sang Guru, di sebelah sana Im Seng Kho sudah tidak tahan lagi, terus saja ia melompat maju dan menantang Tiong Tiong Tiong. Eh, kau benar-benar seorang budiman, memangnya pengemis tua juga sudah menantikan sedekahmu, apa yang kau miliki, silakan keluarkan semua demikian. Tiong Tong mengolok-olok sambil berjalan ke tengah kalangan. Pengemis busuk, tidak perlu membual, ini, sambutlah jengek Im Sengkoh. Dan sekali tangannya bergerak, sepuluh buah cincin yang dipakainya terus menyambar ke depan dengan membawa suara mendesing. ada yang menyambar lurus, ada yang memutar dari samping, ada yang melayang lewat di atas kepala, tapi mendadak membiluk kembali dan menghantam dari belakang. Jadi hanya sekali bergerak saja telah digunakan macam-macam kera menyambitkan senjata rahasia yang aneh dan lihai, apalagi kesepuluh buah cincin itu berbisa pula. Tapi Tiang Tong hanya bergelak tertawa saja, serunya. Hahaha, ku kira barang apa, hanya beberapa cincin tembaga begini apa gunanya, ditukarkan dua kati beras juga tidak cukup, ai, ai, kau terlalu pelit, pengemis tua tidak sudi terima maka terdengarlah suara krangkring yang ramai, berulang-ulang ia menyelentik, kesepuluh cincin berbisa itu telah kena di jentik jatuh semua. Tiba-tiba Tiang Tong mengendus bau amis yang memuakan, tahu-tahu kedua tangan Im Sengkoh sudah menyerang, rupanya timpukan cincin-cincin tadi hanya sebagai tipu saja, tapi menyusul lantas menyerang dengan sinco aci yang yang lihai. Tapi Tiang Tong cukup kenal kepandaya nenek itu, mendadak ia meniup hawa ke depan hingga dada Im Sengkoh tiba-tiba merasa seperti kena dipukul sekali dan tergentak mundur setindak. Sungguh kejut Im Sengkoh tak terkira, pikirnya, kiranya kun Goan KHI Kang pengemis ini sudah terlatih sampai sedemikian hebat hingga tiupan hawanya saja selihai ini, tampaknya hari ini kedua pihak pasti akan sama-sama terluka parah. Dalam pada itu Tiang Tong sudah lantas menghantam pula lebih hebat daripada tenaga tiupannya tadi, Im Sengkoh tidak berani menghadapinya dari depan, terpaksa ia mengegos. Menyusul Tiang Tong menghantam pula ke kanan-kiri dan muka belakang, beruntun-runtun empat kali serangan bagaikan gugur gunung dasyatnya hingga Im Sengkoh tidak berani sembarangan mendekat. Hektometer, dengan lukangmu yang tinggi itu apa kau kira aku tak dapat mengapa-apakan kau jengek Im Sengkoh? Habis berkata, sekonyong-konyong dari lengan bajunya melejit keluar seekor ular hijau, tenaga pukulan Tiang Tong ternyata tidak dapat menahan meluncurnya ular itu, kiranya ular itu sangat licin lagi cerdik, besar raya kira-kira sebulatan rotan kecil, tapi tenaganya ternyata sangat kuat, dengan badannya yang panjang itu biar singa atau harimau jika terlilit juga susah untuk melepaskan diri. Lebih hebat lagi ular hijau ini selalu menyusup kemana saja asal ketemukan lubang hingga mirip semacam senjata rahasia hidup yang lihai. Karena ular hijau itu masih terus menyambar ke mukanya, terpaksa Tiang Tong menjulurkan jarinya ke depan Sambi berkata, selama hidup pengemis kerjanya menangkap ular, tapi untuk pertama kalinya sekarang aku telah digigit ular. Benar juga terlihat ular hijau itu telah menggigit jari Tiang Tong yang dijulurkan itu, tapi mendadak ular itu jatuh ke tanah dan tak bisa berkutik lagi, sekali Tiang Tong mengecek dengan kakinya, maka hancurlah badan ular itu. Kiranya Tiang Tong kenal betapa lihainya ular itu. Kalau leher kena dipagut atau lubang hidung diselusupi oleh ular itu maka sudah pasti akan binasa betapapun lewekang sasarannya itu. Tapi jari Tiang Tong tadi sengaja dijulurkan agar digigit, sekali ia kerahkan tenaga saktinya, jari itu menjadi keras sebagai besi hingga ular itu tidak mempan menggigitnya, bahkan kepalanya lantas tembus ditusuk oleh jari itu serta jatuh ke lantai dan tak bisa berkutik lak. Waktu Tiang Tong periksa jari sendiri, ia lihat jarnya meski tidak terluka, tapi juga terdapat sejalur bekas gigitan, untung tidak melecet. Namun karena sedikit ayal di saat melayani pagutan ular itu, tenaga pukulan Tiang Tiang Tong menjadi. Terbagi, kesempatan itu telah digunakan Im Sengkoh untuk menyerang sekuat tenaga hingga lingkaran tenaga pukulan Tiang Tong bobol. Mendadak Im Sengkoh membentak. Kena dan kesepuluh kuku jarinya sekonyong-konyong bisa mulur beberapa senti panjangnya hingga mirip sepuluh belati tajam. Saat itu mestinya Tiang Tong hendak menggeser untuk kemudian balas menyerang pula. Siapa duga kuku jari musuh bisa mulur mendadak hingga tanpa terduga lengannya telah kena digaruk lecet oleh kuku musuh itu. Tenaga dalam Im Sengkoh telah dikerahkan ke ujung kuku hingga jauh lebih lihai daripada pagutan gigi berbisa dari ular hijau tadi. Sekali lengan Tiang Tong tercakar luka, aneh juga, bukannya terasa sakit, bahkan terasa lega seperti tempat gatel yang habis dikukur-kukur. Sebagai seorang ahli, segera Tiang Tong tahu semakin jahat bisa yang digunakan semakin enak rasanya peksi penderita. Ia menjadi gulsar, pikirnya, kejam amat perempuan siluman ini aku dipaksa harus mencabut nyawanya sekarang dan di mana rangannya bergerak, kelima jarinya sekeras kaitan kontan dapat mencengkeram tangan kanan berbisa Im Sengkoh. Bahkan Tiang Tong lantas kerahkan tenaganya ke tangan, ia tolak keluar bisa yang meresap ke badannya tadi dan dicurahkan ke depan tubuh Im Sengkoh sendiri di bawah tekanan lukangnya yang lihai itu, tertampaklah sejalur hitam mulai merembes naik ke atas lengan diawali dari jari tengah Im Sengkoh. Keruan kejut Im Sengkoh tidak kepalang. Meski dia sudah berhasil meyakinkan sepasang cakar berbisa, tapi badannya bersih seperti orang biasa dan tidak boleh keracunan. Pabila sekarang hawa berbisa itu merembes hingga mencapai jantungnya, maka ia sendiri yang akan menjadi korban racunnya sendiri itu. Padahal saat itu hawa berbisa itu tampak masih terus merembes naik ke lengan kanan, untuk melepaskan dir, dari cengkeram Tiang Tong terang tidak mungkin, maka terpaksa ia bertahan sekuatnya. Namun Hun Goan KHI Kang sudah dilatih sempurna oleh Tiong Tiang Tong, jangankan cuma seorang Im Sengkoh, sekalipun dua-tiga orang Im Sengkoh juga tidak mampu melawan. Maka hanya sekejap saja jalur hawa hitam itu sudah mendekati ketiak. Matthew Im Sengkoh melotot seakan-akan mencotot keluar dan merah membara. Tiba-tiba ia mengertak gigi, ia angkat tangan kiri dan mendadak menabas ke lengan kanan sendiri kret, tabasan itu ternyata sama tajamnya seperti ditabas dengan golok hingga sebelah lengan itu terpotong mentah-mentah, seketika darah menyembur keluar dari luka itu bagaikan air mancur hingga antara muka dan kepala Tiong Tiang Tong basah kuyuk terciprat darah. Cepat Tiang Tong pejamkan mata, tapi tidak urung lubang hidung dan luka di lengan tersemprot juga oleh darah berbisa sengkoh itu. Seketika Tiang Tong merasa muak, kepala pening dan mata pedas. Kiranya serangan darah itu termasuk salah satu kepandayan Im Sengkoh yang lihai dan disebut sebagai Tok Hyacian, panah darah berbisa, setelah membuat cacat badan sendiri, darah berbisa itu dapat disemprotkan untuk mencelakai musuh. Saat itu Tiang Tong masih menutup matanya, segera ia menghantam sekali ke depan, maka terdengarlah suara gede bukan, Im Sengkoh roboh ke tanah. Tiang Tong sendiri masih dapat bertahan untuk mundur ke pinggir kalangan, tapi keadaannya juga sudah payah, langkahnya sempoyongan dan hampir-hampir jatuh terjungkal. Wah, sayang. Mestinya aku ingin menjajal Hun Goanit KHI Kang si pengemis tua itu tapi lebih dulu ia sudah dilukai oleh panah darah berbisa Im Sengkoh, demikian telebih-lebih terdengar orang mengomel. Ha, tidak perlu kau mengoceh seenaknya sendiri, lekasan kau membantu menolongi Koh Po saja, kata seorang wanita. Kiranya kedua pembicara itu adalah Bun Ting Bik dan Tian Mo Kau Chu. Di samping mereka terdapat pula lehok sing. Mereka datang di waktu pertarungan sengit sedang berlangsung, maka tiada menarik perhatian orang lain. Bun Ting Bik rada heran oleh ucapan Tian Mo Kau Chu tadi, pikirnya, kalau nenek celaka ini mampus, bukankah kebetulan bagimu, mengapa malah mau menolong dia? Hendaklah diketahui bahwa di dunia ini terdapat dua ahli pemakai racun, yaitu Tian Mo Kau Chu dan Im Sengkoh. Mengingat hubungan leluhur, maka Tian Mo Kau Chu memanggil Im Sengkoh sebagai Koh Po, bibit tua, padahal tiada hubungan darah di antara mereka, bahkan masing-masing saling iri dan sirik. Sebab itulah maka Bun Ting Bik merasa heran. Tapi karena perintah Tian Mo Kau Chu, terpaksa ia harus menurut. Sesudah Tian Mo Kau Chu memayang bangun Im Sengkoh, segera Bun Ting Bik menggunakan tenaga saktisan Shang Kui Goan yang hebat untuk menutup uratna di bagian lengan, tapi karena lukanya terlalu besar, mengalim biadarah susah. Dibikin mampet, namun kini tidak menyembur lagi seperti tadi, hanya menetes-netes saja. Cepat Tian Mo Kau Chu membubungi obat luka pula dan merobek kain baju Im Sengkoh untuk membalut lukanya. Di sebelah sana diam-diam kok Tiong Lian sedang membatin, kedua iblis itu semalam juga terluka, tapi kini mereka sudah sedar bugar kembali, betapa hebat lukang mereka sungguh tidak boleh dipandang enteng. Obat luka yang dipakai Tian Mo Kau Chu itu adalah khusus untuk menolong orang yang mahir menggunakan racun, maka dalam waktu singkat saja sudah kelihatan manfaatnya, pelahan-lahan Im Sengkoh membuka matanya, ia tersenyum sedih dan berkata, Cuma, boleh juga kau. Koh Po sudah tidak berguna lagi, selanjutnya takkan dapat menentang kau lagi. Itu pelktok cinkeng boleh kau ambil kembali saja, anak murid Cit Im K selanjutnya juga tunduk pada perintahmu. Nah, cuma, apa yang ku milikel telah ku serahkan padamu, hendaklah kau melaksanakannya dengan baik. Hendaklah maklum bahwa sekalipun jiwa Im Sengkoh dapat diselamatkan, tapi kepandainya sudah terang tidak dapat pulih, selanjutnya terpaksa ia harus minta perlindungan Tian Mo Kau Chu, karena terpaksa, mau tidak mau ia harus menyerahkan segala miliknya itu dan sebabnya Tian Mo Kau Chu mau menolongnya juga memang begitulah tujuannya. Di lain pihak anak murid Kei Pang juga sedang menolong Tiong-Tiang Tong, mereka membersihkan darah yang menyiram di atas badan ketua Kei Pang itu. Tapi darah yang menyusup masuk melalui luka di lengan dan lubang hidung tidak mungkin dikeluarkan lagi, sementara itu darah berbisa itu sudah terbaur dengan darah Tiong-Tiang Tong sendiri meski ia coba kerahkan lukannya untuk melawan serangan. Racun, cep, tetap tidak tahan, ia menggigil dan air mukanya makin lama makin gelap. Tai Pi Sian Su, Xiao Jing Hong, Lui Chin Chu dan lain-lain adalah sahabat baiknya Tiong-Tiang Tong, ada maksud mereka hendak menolong, tapi luwekang mereka hanya setingkat dengan yang terluka, terpaksa mereka tak bisa berbuat apa. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara angin menderu-deru, di langkasa ada suara burung yang aneh. Lalu para penjaga di luar istana sama berteriak, Hi, burung aneh! Burung aneh! Maka tertampaklah seekor elang raksasa sedang mengitar dan menurun dari udara. Di atas punggung elang terdapat sepasang muda-mudi. Karena tidak kenal asal-usul kedua orang yang menunggang burung aneh ini, maka para busu penjaga Kim Eng Kiong menjadi ketakutan. Segera seorang di antara para busu yang terkenal sebagai jago panah memidikan sebatang panah, tapi sekali sayap elang itu menyampuk, kontan panah itu terpental balik dan menancap di tanah hingga hampir ambles semua ke bawah tanah. Kiranya kedua muda-mudi di atas punggung elang raksasa itu adalah Herian dan Hoa Inpi. Setelah elang itu terbang agak rendah, segera mereka melompat turun. Tapi terus saja mereka dipapak oleh kawanan busu dengan berbagai serangan senjata tajam. Cepat Herian mengadang di depan Hoa Inpi, sekali kedua tangannya terpentang sambil tubuh berputar, kontan terdengar suara menering yang nyaring, senjata-senjata kawanan busu itu saling bentur sendiri dan mencelat ke atas angkasa. Seketika suasana menjadi katiau balau, kawanan busu itu lar tunggang langgang, takut kalau ketiban senjata-senjata yang jatuh dari atas itu. Siluman dari mana berani main gila di sini segera hao hoa tecu pertama dari KLM Engkiong membentak. Kedatangan kami diundang secara resmi, mengapa kalian malah menyambut kami dengan kasar sahut Herian dengan tertawa. Segera mereka cun mengunjukkan kartu undangan yang dibawa, yaitu kartu undangan yang Kang Herian terima sebagai wakil kokci Hoa dan Hoa Inpi sebagai wakil ayahnya. H.O. Hoa Tecu itu kenal tulisan tangan pos yang Hoa Atsu, ia menjadi kaget dan lekas-lekas ganti sikapnya, katanya sambil memberi hormat, maafkan kecerobohan kami. Silakan masuk. Raja Wali yang baik, jangan kuatler, boleh kau mengasuh saja di atas sana, kata Inpi kepada binatang piaraannya itu. Raja Wali itu seperti paha maksudnya, segera ia terbang ke atas dan hinggap di puncak pagoda istana. Sementara itu suasana sedang menjadi gempar, semua orang ingin tahu siapakah gerangan sepasang muda-mudi yang datang dengan menunggang burung itu. Sudah tentu yang paling girang adalah Kang Lem, terus saja ia berteriak-teriak, Hei Ji! Hei Ji! Hei Tian mengiakan sekali. Waktu ia pandang sebelah ayahnya, ia lihat Ki Hiobong, Tengkeng Tiari dan lain-lain juga berada di situ, akhirnya dapat dilihat juga kok Tiong Lian. Ia menjadi girang dan berpikir, tapi mengapa Suhu dan Danung? Cumu tidak kelihatan, adakah terjadi sesuatu atas diri mereka? Sebaliknya Tiong Lian juga girang dan heran pula, pikirnya. Dari manakah datangnya Nona itu? Mengapa dia datang bersama sementara itu Bun Ting Bik dan Tian Mo Kau Chu yang kenal asal usul Kang Hei Tian, mereka sudah memberitahukan kepada Po Siang Ho Atsu hingga mau tak mau Raja Agama itu terkesiap. Pikirnya, kerebocah ini membuat terpental hamburan senjata para busu tadi benar-benar luar biasa, tampaknya yang hadir di sini kecuali aku sendiri dan pantung, terang tiada seorang pun yang mampu melawannya. Murid Kim Si Ih saja sehebat ini, dan kalau Kim Si Ih muncul sendiri, terang lebih susah lagi dilawan. Maka Atsu sendiri lantas membuka suara, kiranya Kang Xiao Hiap adanya, dan dimanakah gurumu, Kim Tai Hiap? Guruku apakah akan hadir atau tidak? Beliau tidak memberi pesan apa-apa padaku dan aku pun tidak tahu bagaimana keputusannya, sahut hiatian. Cuma kalau tuan rumah ada petunjuk apa-apa maka dapatlah Wan PWM mewakilkan guruku untuk menerimanya. Dengan ucapannya itu, Hei Tian maksudkan kalau Po Siang Ho Atsu ingin bertanding dengan gurunya, maka ia siap sedia untuk mewakilkan gurunya. Meski Po Siang sudah dapat menilai ilmu silat Ceng Hei Tian memang sangat tinggi, tapi ia pun tidak sudi merosotkan pamarnya sendiri untuk bertanding dengan seorang anak muda. Pikirnya, aku hanya sesuai bertanding melawan Teng Hiao Lan dan Kim Si Ih, terhadap anak muda seperti ini aku tidak pantas melawannya, andaikan menang juga kurang gemilang. Maka ia lantas mengerut kening pura-pura tidak paham, katanya, Pin Cheng sangat kagum kepada ilmu silat gurumu. Dan ingin sekali belajar kenal, maksud lain tidak ada. Kini Kang Si Hiao Hiap datang dari tempat jauh silakan mengasuh sementara dulu, sebentar lagi tentu akan dapat belajar kenal dengan para jago yang hadir di sini. Di balik ucapannya itu ia maksudkan dirinya akan mengajukan jago lain untuk bertanding dengan Kang Hei Tian. Sudah tentu Hei Tian menjadi kurang senang, tapi ia pun tidak dapat menantang Po Siang secara terang-terangan. Dalam pada itu Hoa Enpik telah mendekati Tiong Tiang Tong, tokoh Kepang itu sedang kerahkan Lu Kangla untuk menolak serangan racun, tapi badannya Toh masih menggigil terus. Sedangkan Tai Pi Sian Su, Lui Chin Chu, Xiao Jing Hang dan lain-lain berdiri di sampingnya tanpa berdaya. Tiong Siok Siok, mengapakah kau tanya Enpik segera? Eh, mana ayahmu sahut Tiang Tong dengan tersenyum? Getir! Oh ayahmu tidak ikut datang, jika begitu untuk selanjutnya lo Kiao Ho, pengemis tua, mungkin takkan dapat menikmati daharan lezat masakanmu. Tiong Siok Siok, kau suka mengajarkan Hun Go Anit Kahi Keng padaku atau tidak tiba-tiba Enpik bertanya dengan tertawa. Kalau kau suka mengajarkan padaku, maka untuk waktu yang cukup lama selanjutnya kau tentu akan kenyang merasakan daharan paling lezat di dunia ini. Ha, bukankah kau ini memeras namanya Seru Tiang Tong dengan semangat terbangkit, ia tahu apa artinya ucapan si gadis tadi. Ia, sudah, hitung-hitung pengemis tua masih pingin hidup lebih lama lagi, cukup asal dapat berjumpa lagi dengan ayahmu. Segera Enpik mengeluarkan tiga batang jarum perak, terus saja ditusuk Tai Chu Yihiat. Tian Ki Hyat. Ketiga tempat itu adalah Hyatu mematikan di tubuh manusia, keruan para penonton menjadi kaget. Tapi aneh bin ajaib, begitu tempat-tempat itu ditusuk jarum, seketika rasa Tiang Tong bertambah segar dan tidak menggigil lagi. Selang tak lama, ketika Enpik mencabut jarum-jarum itu, tabung jarum yang mestinya kosong itu telah penuh terisi darah berbisa warna hitam. Lalu Enpik mengeluarkan dua bungkus obat bubuk, yang sebungkus diminum dan bungkus lain dibubuhkan di luar. Selesai makan obat, air muka Tiang Tong yang tadinya gelap itu kini telah berubah terang. Kiranya kepandayan ayahmu sudah diwariskan semua padamu. Wah, Kiong Hi, Kiong Hi. Di dunia ini sekarang telah bertambah lagi seorang tabib sakti wanita, demikian kata Tiang Tong dengan tertawa. Padahal sebagian besar dari kesemihuanmu ini adalah berkat luwekangmu sendiri yang hebat, ujar Enpik. Melihat obat si nona yang ces peleng itu, semua orang merasa kagum sekali dan tidak habis memuji. Dan demi mendengar ucapan Tiang Tong tadi barulah mereka tahu nona itu adalah puterinya Hoa San Ihun Hoa Tian Hong. Kemudian Kang He Tian memperkenalkan Enpik kepada ayahnya serta duduk di sebelah seng ayah. Kang Lam sudah mengetahui dahulu Enpik pernah menolong puterannya itu, ia menjadi girang serta mengaturkan terima kasih kepada Enpik dengan pujian-pujian yang tinggi. Kok Tiang Lian juga sangat suka kepada Hoa Enpik, kedua orang dapat bicara dengan cocok satu sama lain hingga Kang He Tian dilupakan mereka malah. He Tian sendiri juga sangat girang, tapi di tengah rasa girang itu lapat-lapat merasa tidak enak pula, lubuk hatinya seperti terselimut oleh selapis bayangan gelap. Dalam pada itu seorang jago Arab yang berhidung mancung dan berambut keriting telah tampil ke muka sambil berkata beberapa kalimat yang tak diketahui apa maksudnya. Maka pos yang lantas berdiri dan berseru, ini adalah jago nomor satu dari negeri Arab, Chuan Pantung namanya. Dia mengatakan kagum sekali kepada Teng Hio Lan dan Kim Si Ih yang merupakan dua sarjana ilmu silat dari Tiongkok, maka maksudnya ingin belajar kenal dengan mereka berdua. Cuma sangat disayangkan bahwa kedua tokoh besar itu tidak hadir di sini. Kiranya Pantung adalah sutenya Timotato, itu ahli silat dari negeri Arab yang pernah dikalahkan Teng Hio Lan dan Kim Si Ih dahulu, kemudian mereka telah berlomba mendaki puncak Ciumulangma di pegunungan Himalaya yang paling tinggi di dunia itu, di sanalah Timotato telah menemui ajalnya karena tertimpa badai salju yang lebat. Tapi anak muridnya menjadi dendam kepada Teng Hio Lan dan Kim Si Ih mereka pulang ke negeri Arab dan sengaja mengadu biru kepada susiuk mereka bahwa Timotato telah ditewaskan jago silat Tiongkok. Sebab itulah, maka begitu maju Pantung lantas menunjuk Teng Hio Lan dan Kim Si Ih, maksud tujuannya Allah ingin membalas sakit hati Seng Su Heng. Karena tadi Kang Hio Tian sudah menyalakan siap mewakilkan gurunya menerima setiap tantangan, maka segera ia tampil ke muka. Dan baru ia hendak membuka suara, tiba. Tiba Teng Keng Tian juga sudah maju ke tengah dan berkata, Ayahku sudah lama mengasingkan diri, beliau sudah bertekatakan menjelajah Kang Oum lagi, lebih-lebih tidak nanti bertarung dengan siapapun. Kalau Tuan Pantung suka memberi petunjuk, biarlah Wampuoyang mewakilkan ayahku untuk menerimanya. Teng Siok Sok, biar Siaw Tit saja yang maju lebih dulu, ujar Hei Tian. Teng Hian Tit, apakah kau khawatir tiada kesempatan buat maju lagi? Boleh kau mengasuh saja dahulu, sahut Keng Tian dengan tertawa. Rupanya ia kenal asal usul Pantung, ia kurang mantap kalau Kang Hei Tian yang maju menghadapnya. Padahal Kang Hei Tian sekarang sudah bukan Kang Hei Tian yang dulu lagi. Lalu Po Siang Ho Atsu telah terjemahan pembicaraan Teng Keng Tian berdua ke dalam bahasa Arab, berbareng ia terangkan pula kedudukan Teng Keng Tian di dalam dunia persilatan Tiongkok kepada Pantung. Maka kata Pantung, jika begitu titik biarlah aku belajar kenal dulu dengan Teng Xiao Chiang Bun dari Tian Sanpei yang hebat, bila beruntung aku tidak kalah, nanti aku akan minta petunjuk lagi kepada Kang Xiao Hiap. Kalau bicara tentang kedudukan, sudah tentu Teng Keng Tian lebih tinggi daripada Kang Hei Tian, maka Pantung anggap lebih gemilang jika dapat mengalahkan Teng Keng Tian lebih dulu. Sebaliknya Po Siang agak kecewa, maksudnya sebenarnya ingin miminjam tangan Pantung untuk mengalahkan Kang Hei Tian, tapi kini Pantung ingin menempur Teng Keng Tian lebih dulu, andaikan bisa menang juga pasti akan banyak. Membuang tenaga, hal mana berarti kurang menguntungkan bila mesti menempur Kang Hei Tian lagi. Tapi teringat Teng Keng Tian juga seorang lawan tangguh, jika Pantung dapat merobohkannya, kemudian mengurangi pula sedikit tenaga Kang Hei Tian, hal ini pun akan berguna baginya. Dari itu, ia pun tidak enak untuk bicara lagi. Segera Keng Tian melolos Ye Uliong Po Hyam, sebagai angkatan ihabih muda, ia memberi hormat lebih dulu, lalu mendahului menyerang. Senjata yang dipakai Pantung agak aneh bentuknya, tampaknya mirip Toya, tapi warnanya hitam mulus, bukan emas bukan besi entah terbuat dari benda apa. Segera ia mencukit Toyanya ke atas, terang, seketika lelatu meletik. Teng Keng Tian melompat selangkah ke samping, sebaliknya Pantung juga tergentak mundur. Luekang kedua orang kira-kira sama kuat, senjata kedua pihak juga sama-sama tiada terusak. Kiranya Toya aneh yang dipakai Pantung itu memang bukan emas dan besi, tapi terbuat dari sejenis batu besi yang lebih keras dari segala jenis logam, sebab itulah Ye Uliong Po Hyam yang tajam itu sama sekali tidak dapat merusaknya. Tapi diam-diam Pantung juga terkesiap, pikirnya, pantas Daulu Suhengku dikalahkan Teng Hiaulan, ternyata anaknya saja sedemikian lihai. Ilmu silat orang Tiong Hua benar-benar tidak boleh dipandang ringan, namun ia tidak gentar juga, segera ia menyerang pula hingga dalam sekejap saja mereka sudah saling gebrak lebih 30 kali. Kini Keng Tin telah menggunakan ilmu pedang pemburu angin, maka cepatnya luar biasa, belum lagi serangan pertama lenyap atau serangan lain sudah menyusul. Rupanya Teng Keng Tian sudah dapat menjajal bahwa Toya lawan yang aneh itu adalah benda mestika, ia tidak ingin pedang sendiri sampai terusak, maka kini telah digunakan Tui Hang Kiam Hoat yang serba cepat, andaikan kedua senjata saling bentur juga cuma menyerempet saja dan takkan merusak. Apalagi kekuatan kedua orang seimbang, maka pertarungan mereka susah ditentukan menang atau kalah dalam waktu singkat. Sekonyong-konyong terdengar terang sekali disertai meletiknya lelatu api. Teng Keng Tian tergeliat ke samping dan pantung tergentak mundur, mendadak orangnya jatuh tersungkur, segera para jago dari Tiong Goan bersorak. Sebaliknya Teng Keng Tian sendiri melengak malah. Sebab ia tahu bahwa tusukannya itu toh tidak mengenai pantung, mengapa orangnya lantas roboh? Benar juga tiba-tiba tertampak pantung menahan tubuhnya dengan sebelah tangan, lalu tubuhnya memutar secepat kitiran, sedang Toya aneh yang dipegangnya itu seketika berubah seperti berpuluh banyaknya, di mana-mana penuh bayangan Toya dan seakan-akan menghambur ke arah Teng Keng Tian. Keng Tian tidak pernah menyaksikan Kera berkelahi seaneh itu. Tapi ia sudah mengambil keputusan untuk menghadapi dengan tenang, tidak buru-buru dan tidak tergesa-gesa, hanya bertahan dengan rapat dengan si Mikiam Hoat yang hebat. Kera berkelahi pantung makin lama makin aneh, tiba-tiba orangnya berjumpalitan, lain saat duduk di tanah sambil memutar, terkadang bahkan merebah di tanah. Tapi baik berdiri, berduduk atau tiduran, selalu senjatanya yang aneh itu dapat mengikuti gerak tubuhnya yang aneh itu bahkan di dalam permainan Toya itu diseling pula dengan pukulan, tendangan dan macam-macam tipu gerakan yang aneh, tampaknya kacau tak teratur, tapi sebenarnya sangat lihai. Syukurlah Tengkeng Tian juga bukan anak kemarin, ia mainkan si Mikiam Hoat yang paling tepat untuk bertahan itu dan tidak balas menyerang, sekeliling tubuhnya seperti tertutup selapis dinding baja, betapapun pantung menyerang dengan ker-ker aneh, tetap tak dapat menembus pertahanannya. Namun si Mikiam Hoat itu sangat memakan tenaga, tidak lama kemudian para penonton yang duduk di tepi kalangan itu sudah mendengar suara napas Tengkeng Tian yang terengah-engah hingga mereka ikut berkhawatir bagi ahli waris Tian San Pei itu. Mendadak pantung membentak sekali sambil melompat bangun, tahu kedua orang berdiri berhadapan dengan diam hingga mirip patung. Semua orang merasa heran, waktu mereka perhatikan, kiranya ujung Ye Uliong Pokiam yang dipegang Tengkeng Tian itu tepat menahan di ujung tongkat pantung yang aneh itu, kedua orang sama-sama gayanya dan tampaknya juga sama kuatnya hingga masing-masing tidak dapat mendesak maju. Kiranya pantung insaf susah untuk menangkan lawannya melulu dengan tipu gerakannya yang aneh itu, maka sengaja digunakan kerok yang aneh itu untuk menguras dulu tenaga Tengkeng Tian dan sesudah napas lawan itu terdengar memburu, ia menyangka waktunya sudah tiba untuk merebut kemenangan, maka segera ia ganti siasat dengan memaksa Tengkeng Tian untuk mengadul wekang. Toya aneh yang dipakai pantung itu mengandung daya semerani yang ringan, maka sekali ujung pedang Tengkeng Tian terlengket oleh toyanya, seketika susahlah dilepaskan lagi. Pantung mengira dirinya sudah pasti akan menang. Tak terduga meski tenaga dalamnya sudah tambah kuat, bahkan sudah dikeluarkan sepenuhnya, beberapa kali ia menggempur dengan kuat, tapi toh Tengkeng Tian tak tergentak selangkah pun, keruan kejut pantung tak terkatakan. Rupanya napas Tengkeng Tian yang tersengal-sengal tadi hanya tipu pancingan belaka. Memang ia sudah memperhitungkan kemungkinan kehabisan tenaga dalam dan hal ini tentu akan menguntungkan pihak musuh. Maka dikala tenaga dalamnya belum terbuang seberapa banyak, ia ingin menentukan kalah menang secepatnya dengan musuh. Kebetulan pantung juga khawatir kalau tipu serangannya yang aneh itu dapat dijajaki lawan dan buru-buru ganti siasat, maka akhirnya terjadilah adegan menguatirkan seperti sekarang ini. Tengkeng Tian merasa tenaga dalam orang bagaikan gugur gunung dasyatnya dan terus-menerus membanjir tiba, biarpun ia masih mampu bertahan, tapi mau tidak mau merasa kuatir juga. Sebaliknya sesudah gempuran-gempuran tenaga dalamnya tak dapat mendesak pihak lawan, bahkan tenaga lawan masih luar biasa kuatnya, baru sekarang pantung merasa kecelik dan diam-diam mengeluh. Keadaan begitu kalau diteruskan, bukan mustahil kedua senjata mestika masing-masing dan kedua tokoh terkemuka itu akan gugur bersama. Tiba-tiba sesosok bayangan orang secepat terbang melayang ke tengah kalangan. Beberapa muridnya pantung menjadi terkejut dan beramai-ramai membentak. Dan, di tengah suara bentakan mereka itulah tertampak sinar putih berkelebat sekali, tahu-tahu Tengkeng Tian dan pantung sudah terpisah mundur. Terima kasih, Keng Hyantit, kata Tengkeng Tian sambil menyimpan kembali pedangnya. Begitu pula pantung lantas menarik kembali toyanya serta mengucapkan terima kasih kepada orang itu dalam bahasa Arab. Lalu ia lantas mementak murid-muridnya tadi agar tutup mulut. Kiranya orang yang memisah itu bukan lain adalah Keng Hyantian. Dia telah mencukit sekali di ujung senjata kedua orang yang sedang mengadu tenaga itu. Oleh karena luakangnya memang lebih kuat setingkat daripada Tengkeng Tian maupun pantung, kira memisahnya juga sangat pintar, maka dengan mudah saja ia telah dapat memotong tenaga dalam kedua belah pihak. Ia memisah dengan adil tanpa membantu salah satu pihak sebab itulah Keng Tian dan pantung telah mengucapkan terima kasih padanya. Kagum kata Keng Tian kemudian sambil Kiong Chiu kepada pantung, lalu kembali ke tempat duduknya tadi. Padahal semua orang dapat mengetahui bahwa pertandingan mereka berakhir dengan sama kuat, maka ucapan Keng Tian itu hanya menunjukkan kerendahan hatinya saja. Tengkeng Tian sudah kembali ke tempat duduknya, tapi pantung tidak dapat, mengingat janjinya tadi, maka ia menjadi serba berabdeh berdiri di tengah kalangan menghadapi Kang Hyantian. Padahal dengan Kero memisahnya Hyantian barusan, diam-diam pantung telah dapat menilai bahwa kekuatan pemuda ini pasti di atasnya Tengkeng Tian. Namun sebagai seorang tokoh, ia harus menjaga nama dan tidak nanti menjilat kembali ludah sendiri, terpaksa ia berkata, Sudah lama aku kagum kepada ilmu silat Kim Tai Hiap yang maha hebat, di bawah guru pandai tiada murid yang bodoh, hari ini beruntung dapat berhadapan dengan Keng Xiao Hiap, harap sudi memberi petunjuk, ia sengaja mengangkat tinggi derajat Kim Si Ih dengan maksud menutupi rasa malu sendiri jika sebentar ia dikalahkan Keng Hyantian. Juru bahasa lantas menyalin ucapan pantung itu kepada Keng Hyantian. Pemuda itu hanya tersenyum saja, katanya. Boleh kau katakan padanya bahwa aku tidak mau menarik keuntungan dari dia? Barusan dia sudah bertempur, boleh suruh dia mengasuh dulu, sebentar jika aku pun sudah bertempur satu babak, nanti aku akan belajar kenal lagi dengan dia. Setelah mengetahui jawaban Keng Hyantian itu, pantung tertegun, katanya kemudian, Bagus, Keng Xiao Hiap benar-benar seorang kesatria sejati, kagum, benar-benar aku sargat kagum. Dan jika memang begitulah kehendak Keng Xiao Hiap, terpaksa aku menurut saja. Lalu ia pun kembali ke tempat duduknya semula. Segera Hyantian menatap Po Siang Hoat Su, katanya. Wampu bernama Keng Hyantian, dengan tulus ingin mohon petunjuk kepada para Chiampua, silakan siapa saja yang sudi maju ke sini. Sudah tentu Po Siang ingin menjaga harga diri dan tidak sudi bergebrak dengan seorang anak muda, tapi ia pun ragu-ragu dan mengerut kening karena tiada pantas diajukan untuk melawan Keng Hyantian. Untung lantas terdengar seorang membuka suara dengan dingin, biarlah aku belajar kenal sekali lagi dengan murid. Pilihan Kim Siih yang lihai, sekali ini kita tentu dapat menentukan kalah dan menang. Maka tertampaklah seorang lama yang bertubuh tinggi besar, berwajah merah bercahaya, maju ke tengah kalangan. Po Siang sangat girang, katanya di dalam hati, ya, mengapa barusan aku telah melupakan dia? Kiranya lama itu tak lain tak bukan adalah sutenya Pekau Hoatong, Raja Agama Lama Putih dari Istana Orsim di Jinghai, Hong Jiok Beng Lunong, si Raja Merak. Dahulu Pekau Hoatong pernah bertempur sama kuatnya melawan Kim Siih hal ini cukup diketahui Po Siang Hoat Su. Maka ia menaksir biarpun Hong Jiok Beng Lunong ini tidak selihai Seng Suheng, rasanya juga selisih tidak banyak dan terang ia bih kuat daripada pantung, untuk mengalahkan muridnya Kim Siih tentu tidaklah susah. Ia tidak tahu bahwa ilmu silat Kim Siih sekarang kalau dibanding dahulu waktu melawan Pekau Hoatong entah sudah bertambah betapa banyak lebih tinggi, sedangkan ilmu silat Kang Hei Tian sekarang juga hampir mencapai tingkatan Seng Guru itu. Dua bulan yang lalu Hong Jiok Beng Lunong pernah bergebrak beberapa jurus dengan Kang Hei Tian di dalam Istana Orsim, tapi lantas keburu didatang Teng Keng Tian suami istri hingga pertarungan mereka terhenti tanpa berakhir. Tapi dalam beberapa kali gebrak itu Hong Jiok Beng Lunong agak di atas angin atau lebih kuat, maka ia pikir selama dua bulan ini betapapun pesat kemajuan lewekangnya Kang Hei Tian tidak mungkin dapat melebih dia sendiri. Sebab itulah ia tidak pandang sebelah metu kepada pemuda itu. Saat itu Hei Tian berdiri di sebelah samping, kedua tangannya lurus ke bawah, gayanya merendah diri sebagai kaum muda yang minta petunjuk kepada orang tua. Tidak perlu sungkan-sungkan, silakan lolos pedangmu, kata Beng Lunong dengan nada dingin. Tidak, Chiampu sendiri tidak bersenjata, mana wampu berani memakai senjata sahut Hei Tian. Siapa yang kenal asal-usul Hong Jiok Beng Lunong itu menjadi terkejut demi mendengar jawaban Kang Hei Tian itu. Dalam pandangan mereka Kang Hei Tian hanya seorang bocah ingusan, meski dikatakan muridnya Kim Si'ih, tapi berapa ulet kekuatannya tetap mereka sanksikan, apalagi kalau dibandingkan Hong Jiok Beng Lunong. Sebab itulah semua orang berpendapat bila Kang Hei Tian menempur Beng Lunong dengan pedang pusakannya, boleh jadi pemuda itu masih mampu menjaga keselamatannya sendiri dan tidak dikalahkan secara mengenaskan. Tapi kini pemuda itu akan melawan Beng Lunong dengan bertangan kosong, apakah jiwanya takkan melayang percuma. Namun senjata Beng Lunong, yaitu tongkat Raja Agama, tempoh hari telah dirampas kembali oleh Suhengnya, sesudah dia meninggalkan Istana Orsim, dalam gusarnya sampai tongkat bergelang sembilan yang biasa dipakainya itu juga dibuangnya, ia bertekad sesudah pulang ke Nepal, setelah mendirikan sekte agama sendiri, lalu akan digemblengnya sebatang tongkat Raja Agama yang cocok baginya. Dan karena Kang Hei Tian menyebut tentang senjata, hal ini telah menyinggung perasaannya lagi hingga menambah rasa dongkolnya, segera ia mendengus dan katanya di dalam hati, bocah ingusan saja secongkat ini, kalau aku tidak membikin malu kau dihadapan orang banyak tentu kau belum kenal betapa lihainya diriku. Maka tanpa berbicara lagi, dengan muka merengutia lantas angkat jari telunjuknya dan menuding sekali ke arah Kang Hei Tian dari jauh. Jarak mereka waktu itu ada lebih 2 meter jauhnya, sekali jari Beng Lunong menunjuk, seketika terdengar suara mendesis bagaikan anak panah menyambar kerasnya, sekerangkum angin tajam terus menusuk soan ki hiat di dada Kang Hei Tian. Hong Yeok Beng Lunong sudah berhasil meyakinkan bu heng cinggi, hawa murni tak berwujud, yang lihai dan dapat membunuh orang dari jarak jauh, kalau dipakai menutuk hiat itu menjadi sebacam ilmu tutukan dari jarak jauh yang sangat lihai. Tapi Kang Hei Tian temiat tak tenang-tenang saja diam-diam ia merasa gelimalah, tapi lahirnya ia pura-pura tidak tahu apa-apa, dengan penuh hormat ia masih berkata. Wampu tidak berani lancang harap campu suka mulai lebih dulu. Melihat pemuda itu tidak tergoyah sedikit pun, keruan kejut Beng Lunong tak terkatakan. Berulang-ulang ia menutup lagi hingga belasan kali, boleh dikata seluruh hiat yang penting di tubuh Kang Hei Tian telah diincarnya semua, namun hasilnya tetap nihil. Kiranya diam-diam Kang Hei Tian sudah mengerahkan lewakangnya yang maha hebat itu hingga tenaga tutukan lawan itu tidak mempan menyusup ke dalam tubuhnya. Menyaksikan itu, semua orang menjadi heran dan terkejut. Bahkan Kang Lem lantas tertawa gembira, katanya, Hai, bukankah puteraku telah minta petunjuk padamu, mengapa kau begitu sungkan-sungkan dan benar-benar hanya main tunjuk dan tuding belaka? Ya ku kira engkau tidak perlu banyak aksi segala, lebih baik minta petunjuk saja dari keponakanku yang baik itu, demikian Ki Hiau Hang ikut mengolok-olok. Tentu saja Beng Lunong merasa malu, ia menjadi murka pula, mendadak ia mengerung sekali sambil melompat maju terus memotong dengan telapak tangannya. Ketika Hei Tian memapaknya dengan telapak tangan pula, plak, ia merasa tangan sendiri agak panas pedas sedikit. Dengan menghimpun tenaga murni di telapak tangannya, sebenarnya daya serangan Beng Lunong itu jauh lebih hebat daripada pilih Chiang dan Louisin Chi milik Ouyang Tiongho. Dahulu Kang Hei Ban sudah pernah mengadu tangan dengan Beng Lunong, tatkala itu Hei Tian merasa tangannya seperti menempel besi yang habis dibakar, tapi kini hanya terasa panas sedikit saja, hal ini disebabkan kasihatian Simchok yang telah diminumnya itu. Sebaliknya Hong Jiok Beng Lunong merasa tenaga dalam lawan bagaikan damparan ombak dasyatnya hingga tenaga murninya yang terhimpun di telapak tangan itu kini diterjang balik kembali, keruan saja kejutnya tak terhingga. Dapatkah Kang Hei Tian merobohkan Hong Jiok Beng Lunong? Apakah Hei Tian akan menantang Po Siang Ho Atsu pula dan siapa yang lebih umbul? Apa yang diperbuat Danu Cumu dan Yap Tiong Siau sementara itu dan dimanakah beradanya Kim Si'i?